Pendekar Kepala Batu Jilid 36 Tamad Malaikat Gurun Neraka Tertegun Dia tak tahu di mamat tempat itu Nanun Perkut Hwasyang yang sudah berkelebat ke selatan cepat disusulnya dengan metel, terbelalak Dan begitu dia mengikuti Hwisto ini tiba-tiba tampaklah bayangan sutenya itu, jauh di depan, berlari cepat mempergunakan ginkang tingkat tinggi Maka terjadilah kejar-mengejar di antara tiga orang sakti ini Ketua Gelang Berdarah memang benar menuju ke selatan, ke Hw Sengkok Karena di tempat itulah dia paling aman bersembunyi Tapi Perkut Hwasyang serta Malaikat Gurun Neraka yang mengejarnya di belakang memburu hebat tanpa mengaal lelah Dan ketika lima jam mereka berlari cepat bagai bayangan iblis libat-tiba nampaklah lembah itu Lembab gemah suara, jauh ribuan li dari kota raja Perkut Hwasyang dan Malaikat Gurun Neraka terbelalak Harem sudah semakin dekat dengan ketua gelang berdarah ini, tapi lawat yang juga semakin dekat dengan lembah maut itu membuat mereka gelisah Sekali ketua gelang berdarah itu menasuki lembah maka berarti gagalah usaha mereka Tapi ketika jarak tinggal beberapa meter lagi tiba-tiba muncullah seorang Hwasyo Gundul yang menyeringai terkekeh Tapi hao Hwasyo Haha, kau tak boleh meneruskan larimu lagi Wan Siku Hwasyo itu berteriak, memalangkan kedua lengannya dan tertawa bergelak Dan ketua gelang berdarah yang terkejut melihat munculnya Hwasyo ini jadi kaget bukan main dari marah besar Keledat Gundul, minggir Tapi Hwasyo Tibet itu terkekeh Dia terang tak mau minggir, dan begitu lawan sudah dekat jaraknya tiba-tiba dia pun memasang kuda-kuda dan berseru keras Orang Siwan, berhenti Ketua gelang berdarah tak mampu mengendalikan diri Dia meluncur deras, mempercepat larinya Dan begitu melibat lawan memasa o kuda-kuda menghadang larinya tiba-tiba dia pun menuruk ke depan dengan sepuluh jari tangan terbuka Keledai Gundul, mampuslah Dua orang itu bertemu dasyat Ketua gelang berdarah, sudah menerkam lawannya ini Dan Tabok Hwasyo yang berteriak keras tahu-tahu menerima serangan ketua gelang berdarah itu dengan dorongan sinkang Beres Tabok Hwasyo dan ketua gelang berdarah terguling Mereka terpelanting roboh, namun ketua gelang berdarah yang sudah menyambitkan bor pencabut nyawanya di sela-sela pertemuan ini membuat Tabok Hwasyo menjeri dan terguling-guling Hwasyo ini mendulik, tangan kanannya terluka Dan ketua gelang berdarah yang sudah melompat bangun dan tidak memperdulikan Hwasyo Tibet itu sudah melesat ke depan masuki lembah gemah suara Tapi, Hwasyo Tibet ini tiba-tiba berseru keras Dia melempar laso, menjerat ketua gelang berdarah itu yang sudah menginjakan kakinya mulut lembah Dan ketua gelang berdarah yang sama sekali tak menyangka parbuatan Hwasyo yang sudah terluka itu tiba-tiba terpekek ketika pinggangnya terguling Dia terguling ruboh, dan Hwasyo Tibet yang sudah menarik lasonya dengan sentakan kuat tiba-tiba membuat dia ler lempar dan melayang ke arah Hwasyo ini, segera malaikat Gurun neraka dan pekut Hwasyo yang yang mengejar di belakangnya sudah menyusul tiba Sute, menyerahlah Ketua gelang berdarah ini beringas Dan marah benar kepada Hwasyo Tibet yang menganggu larinya itu, yang membuat dia tersusul dua orang lawannya Maka begitu tubuhnya terjerat laso dan melayang ke arah Hwasyo Tibet ini mendadak iblis dari HKW itu itu mengheburkan tujuh bor pencabut nyawanya ke tubuh si Hwasyo gundul Cet, cet, cet Tabok Hwasyo terbelalak Dia tak menyangka serangan gelap itu, yang datang demikian cepat Dan tujuh batang paku berulir yang tahu-tahu sudah menghujani tubuhnya mendadak membuat Hwasyo ini memekik dan terjengkang roboh Dia terpelanting, melepaskan tali lasonya Dan begitu menuding sambil mendelik tahu-tahu kakek gundul ini telah roboh dan tewas seketika Ah, kau keji, Sute Iblis dari HKW itu ini tak peduli Dia sudah melepaskan diri dari ikatan laso itu Tapi malaikat gurun neraka yang berkelebat ke depan tiba-tiba sudah menotok Sutenya dan marah Tapi laki-laki ini masih dapat menangkis terhuyung, hampir roboh Dan ketika suhengnya itu menendang lututnya barulah laki-laki ini terguling roboh di dekat mayat Tabok Hwasyo Dan pada saat itulah terjadi sesuatu yang benar-benar diluar dugaan Tabok Hwasyo yang dikira sudah menjadi mayat tiba-tiba bergerak membalikan tubuh Dan begitu mayat itu bergerak tiba-tiba tangan kanannya melempar sebuah toat beng cuwi ke metelawan yang tinggal satu-satunya Wan Siku, kau terimalah hukumanmu Ketua gelang berdarah ini terbelalak kaget Dia tak mengira Hwasyo Tibet itu masih hidup Padahal delapan bor pencabut nyawa sudah menghujani tubuh Hwasyo Gundul itu Maka begitu kakek Gundul ini menimpuk matanya yang tinggal sebelah Tiba-tiba berteriaklah laki-laki ini ketika bor pencabut nyawanya sendiri menancap di matanya yang membuat dia buta total Krep! Iblis HKW itu itu merawung panjang Dia terpekik angeri dan karena bor pencabut nyawa itu menancap terlalu dalam Maka dia pun tiba-tiba roboh dan terguling pingsan Hal ini mengejutkan semua orang Pekut Hwasyang dan malaikat gurun neraka sampai menjublak Terkesima oleh kejadian yang tak disangka itu Tapi ketika tabok Hwasyo melompat bangun dan mengebut runtuh tujuh bor lain yang menancap di tubuh Barulah dua orang tokoh ini sadar bahwa di balik baju si Hwasyo Gundul ini terlindung pakaian besi yang membuat dia kebal yang gi Senjata gelap Ah, kau memperdayai kami Tabok lo suhu malaikat gurun neraka akhirnya berseru lirih Terbelalak memandang Hwasyo Gundul yang tersipu-sipu menjura di depannya Maafkan Pin Cheng, tai hiap Orang Siwan ini benar-benar teriampau cerdik Kalau tidak bersungguh-sungguh kita menyembunyikan Rabasya tentu tak semudah ini diakita lumpuhkan Pin Cheng telah menjadi korban penipuannya Pin Cheng, terkecoh akal muslihatnya dan terpaksa Pin Cheng membalas semua kecurangannya itu dengan tipu muslihat pula Malaikat neraka tertegun Tapi Pekut Hwasyo yang tidak mengerti apa yang seungguhnya terjadi antara Hwasyo itu dengan ketua gelang berdarah sudah bertanya heran Amitohut, apa yang sebenarnya terjadi di antara kalian? Loheng? Hektometer? Pin Cheng terkecoh? Pekut Hwasyo Beberapa bulan yang lalu Pin Cheng dipedayai siluman ini Dia mengajak pibu, siapa kalah dia harus tunduk pada yang menang Yakni yang kalah harus mendekam selama setahun di lembah cemara Dan karena Pin Cheng saat itu kalah maka Pin Cheng mendekam di lembah itu sesuai perjanjian Tak menyangka sama sekali bahwa siluman ini telah mempergunakan nama Pin Cheng untuk membunuh Hoa San Lojin agar tercetus permusuhan di antara kaum pendekar sendiri Ah, Pekut Hwasyo yang mengangguk terbelalak Jadi selama ini kau menyembunyikan diri di tempat terpencil, Loheng? Dan Wan Sikuen Ya, dia menyebar berita bahwa Pin Cheng yang membunuh Hoa San Lojin, Pekut Hwasyo Dan kalau itu berhasil dia pun akan membunuh tokoh-tokoh lain dengan mempergunakan nama orang lain pula Pekut Hwasyo yang tertegun Sekarang dia mengerti apa yang telah terjadi pada Hwasyo Tibet ini Kenapa lama dia tak muncul? Dan mengerutkan kening memandang malaikat gurun neraka dia bertanya lirih Dan sekarang, apa yang akan kau lakukan terhadap sutemu itu, Teh Hiap? Pendekar ini menarik nafas Aku akan mengurungnya kembali di Pulau Iblis, Losuhu Apakah Losuhu ada tempat yang lebih baik? Hektometer, Pin Cheng kira tidak, Teh Hiap? Karena dimanapun dia ditaruh tentu tak dapat lagi dia ketuar Sutemu telah buta, tak mungkin baginya melarikan diri dari pulau itu Tapi boleh Pin Cheng bicara sedikit Teh Hiap? Tentang apa, Losuhu? Begini Teh Hiap Sutemu ini telah mencuri kitab pusaka Godipai Kalau boleh Pin Cheng usul berikanlah dia kepada Pin Cheng untuk Pin Cheng tanya Di mana dia sembunyikan kitab curian itu? Malaikat gurun neraka murah mukanya dan karena itu dia benda melarikan diri ke lembah Hwasyo Sengkok ini, Losuhu? Pindah yang kira begitu, Teh Hiap, karena setahun yang lalu Pin Cheng memergokinya di tempat ini Pin Cheng khawatir dia menyembunyikan kitab itu di Hw. Sengkok Dan kalau itu yang terjadi, tentu gagalah usaha Pin Cheng Hektometer Malaikat gurun neraka terteguh Tapi belum dia menjawab tiba-tiba sebuah bayangan berkelebat Suhu tak perlu khawatir Teh Cu membawa kitab curian itu Semua orang menoleh Mereka melihat Bukong muncul di situ Memondong seseorang yang pingsan di atas pundaknya Dan Perkut Ho Seng yang seketika berseri mukanya mendengar kata-kata segera Pengebutkan jubahnya Kau berhasil menemukan kitab Butek Cipahong itu, Hiap Si Cu Bukong atau pendekar gurun neraka ini menurunkan bebannya Kiranya itu bukan lain dalah kuilun, murid atau pewaris tunggal dari ketua gelang berdarah ini Dan bekas jenderal muda yang sudah menepis pakaiannya dari debu memberi hormat pada Hw. Sio Gobi itu Mudah-mudahan tidak salah, lo ciampu Karena terus terang saja aku mendapatkannya dari muridnya ini Dia mengambil sesuatu dari baju tawanannya Pemuda itu menyerahkan sebuah kitab kepada Perkut Ho Seng Perkut Ho Seng menerima Keningnya berkerenyit, tampak bekerja keras, memeriksa kitab itu Dan setelah membolak-balik belasan lembar dia pun berkata Hektometer, susah memberdakannya dalam waktu singkat Yap si Cu Satu-satunya jalan hanyalah mengajak bicara baik-baik susoknya itu Pemceng punya usul Bagaimana kalau Wan Si Cu ini kita bawa ke Beng San Kita periksa dia di sana Sekaligus memberi au pada ketua Beng San Pai itu Bukong menoleh pada gurunya Bagaimana, Su? Malaikat gurun neraka mengangguk Boleh, Kong Ji Aku tidak keberatan Dan pendekar yang sudah mengangkat sutenya ini Segera memanggul ketua gelang berdarah itu Menyetujui pendapat Perkut Ho Seng Tapi sesuatu tak diduga Tiba-tiba mengejutkan semua orang iblis Hekawe itu Yang dikira pingsan ini tiba-tiba bergerak Dan persis tubuhnya dipanggul mendadak kelima jarinya Menyambar dada malatka gurun neraka Bagai pisau yang tajam mengerikan Su Heng, kau tak dapat membawa aku Malaikat gurun neraka terkejut Dia terang tak mampu menghindari serangan yang amat dekat ini Apalagi kejadian itu memang tak disangka-sangka sama sekali Maka begitu kelima jari sutenya ini bergerak menusuk Tiba-tiba terdengarlah keluhan dari mulut pendekar tua Krep tubuh malaikat gurun neraka bergoyang Dia terbelalak memandang sutenya yang tertawa bergelak ini Tapi begitu menggereng dan menyertengai Tiba-tiba pendekar sakti itu membentak Sute, kau benar-benar keji Lalu begitu kedua tangannya bergerak Tiba-tiba terdengarlah ledakan dasyat ketika batok Kepala iblis dari Hakkawaiitu ini pecah ditimpa Kedua lengan malaikat gurun neraka Praak Semua orang tertegun Mereka tak menyangka demikian hebat Akhir dari semua cerita ini Melihat betapa batok kepala iblis dari Hakkawaiitu itu pecah berhamburan Tak keruan lagi wujudnya Dan malaikat gurun neraka sendiri yang sudah terhuyung roboh mendekap dadanya yang berlubang oleh kelima jari sutenya yang ganas Suhu semua orang tersentak Mereka melihat pendekar gurun neraka sudah melompat menghampiri gurunya itu Namun malaikat gurun neraka yang pecah jantungnya dicoblos kelima jari maut ketua gelang berdarah sudah tak tahan lagi oleh datangnya kematian Pendekar tua ini mengeluh dan persis muridaya berjongkok dia pun bicara sepatah kata Kongji, ajalku telah tiba Aku akan membayangi roh suteku itu Kau jagalah diri baik-baik di dunia lalu begitu kepalanya terkulai ternyata pendekar ini pun telah tewas menyusul arwah sutenya yang jahat Sekarang terbengonglah dua orang hwasyo ini Perkut hwasyang dan tabok hwasyo ternganga oleh kejadian yang demikian cepat di depan mereka berdua itu Tapi perkut hwasyang yang sudah lebih dulu sadar tiba-tiba merangkapkan ke sepuluh jarinya Omi Tohut, semoga seng pencipta memberi tempat yang layak bagi gurumu Peridekar guru neraka Pinceng sungguh-sungguh tak mengira kalau demikian tragis nasib dari gurumu yang gagah perkasa Tabok hwasyo juga menggayangkan tasbihnya Hektometer, benar-benar diluar dugaan perbuatan susokmu itu Yap, Goan Suwe Pinceng juga menyatakan bela sungkawa atas kematian gurumu Bukong tertegun Dia terkesima oleh kematian suhu dan susoknya ini Tapi pendekar muda yang sudah bangkit berdiri itu menggigi bibir jahwilo ciam pual Rupanya suhu harus menerima garis hidupnya sampai di sini Terima kasih untuk bela sungkawa jiwi lalu mencium mayat gurunya pemuda itu Sudah menutup metu sang guru yang terbuka ke lopaknya Tapi sebatang pedang tiba-tiba menyentuh lehemnya, dingin dan menggores kulit Jahanam siap, kau telah membunuh guruku? Bukong terkejut Dia melihat kuilun telah menempelkan mata pedangnya di leher Siap mengancam dan sewaktu-waktu membunuhnya Tapi perkut hosyang yang mengebutkan jubah melompat maju Oke si cu, jangan salah menyangka Suhumu itu tewas oleh kekejian dirinya sendiri Hektometer, aku tak bertanya padamu Perkut hosyang aku bertanya pada jahanam ini kuwi Lun menukas, suaranya meninggi dan marah Tapi tabok hosyo yang meradang oleh sikap pemuda itu tiba-tiba ikut maju Bocah si oke, jangan berlagak kau Simpan pedangmu itu dan bicaralah baik-baik Bukan Yap Goan Suwe yang membunuh gurumu Meainkan guru pemuda ini yang mengbabisi nyawa gurumu yang curang Kuilun memutar kepala Dia melotot pada huwesto Tibet itu Tapi pedangnya yang menetak leher bukong sudah berkelebat menyambar Tanpa memperdulikan cegahan dua orang ini sama saja bagiku Tabok hosyo Mereka guru dan murid sama-sama telah menyusahkan guruku Tak dan pedang yang sudah Mengenai leher pemuda itu tiba-tiba mengeluarkan suara ketika mental dan patah menjadi dua bagian Tentu saja kuilun terkejut Dan bukong yang sudah bangkit berdiri dengan mutu tersenyum pahit bicara getir Saudara kuilun, kau benar-benar kelewatan Kalau aku ingin membunuhmu berapa kali sudah aku dapat melakukannya? Kau tak tahu diri, orang si oke Pergilah dan bawa mayat ke gurumu itu Kuilun merah mukanya Dia malu bukan main, maklum bekas jenderai muda ini memang bukan tandigannya Maka melihat pedangnya tak berhasil memenggal leher pemuda itu dalam usahanya membalas dendam gagal dia pun tiba-tiba gemetar dan pucat mukanya Kuilun tak biara lagi, dan begitu melempar potongan pedangnya di atas tanah mendadak dia pun menyambar mayat gurunya Pendekar guru neraka, aku menyerah kalah Tapi jangan kira api dendam ku padam Bukong tak menjawab Dia melihat pemuda itu sudah berkelebat meninggalkan mereka Tapi pekut hosyang yang melompat maju sekonyong-konyong menghadang Oke si cu, tunggu dulu Benarkah kitab yang pincaak terima ini dari gurumu? Kuilun mendeli Aku tak berbohong untuk menyelamatkan diriku sendiri, pekut hosyang Kalau kau percaya itu baik tapi kalan tidak aku pun juga tak akan peduli Hektometer, jadi ini benar-benar dari gumu si cu kiau kau percaya Baiklah, pekut hosyang melepaskan lawannya Dan kuilun yang sudah memutar tubuh segera melanjutkan larinya meninggalkan tiga orang itu Dia yang melihat betapa hosyogodi ini menggigil, dan begitu dia lenyap di bawah lembah Sekonyong-konyong kitab di tangan hosyotiagi besar itu telah diremas hancur Ah, apa yang kau lakukan? Perkut loheng tabok hosyo dan pendekar gurun neraka terkejut mereka sudah melompat maju Terbelalak memandang kitab orang sudah menjadi tepung di tangan hosyogodi ini Tapi pekut hosyang yang murah mukanya menunduk tak nyaman Kitab yang pincaing bawa adalah barang palsu, loheng Pincaing dikibuli mendiang ketua gelang berdarah itu Ah dua orang ini tertegun Jadi itu bukan butek ti pahong yang asli lociampu bitkong kali ini bertanya Kaget mendengar penjelasan itu Dan pekut hosyang yang tersenyum pahit mengangguk Memang benar, yap si cu Kitab yang kau bawa tadi adalah kitab palsu Rupanya ketua gelang berdarah telah menyalin butek ti pahong dalam kitab palsu Karena kitab yang asli tak dapat hancur dalam sekali remas Ahaha dua orang ini kembali tertegun Tapi pekut hosyang yang mengebutkan jubah tiba-tiba berseru Tabok loheng, pendekar guru neraka Pincaing masih harus mencari kitab yang asli itu Maaf pincaing tak dapat menemani kalian lebih lama Pincaing akan mengikuti gerak-gerik murid ketua gelang berdarah itu Tabok hosyo dan bukong cepat-cepat membalas hormat Mereka mehat muka hosyo tua itu tampak sedih benar Dan pekut hosyang yang sudah berseru kepada mereka Tiba-tiba mengangkat tangan dan memutar tubuh Lalu sekali berkelebat tiba-tiba hosyo ini telah meluncur ke utara Menyusul kuilun yang membawa mayat gurunya Hektometer, iblis dari HKW itu Itu benar-benar merepotkan banyak orang Yap Goanswe Sudah mati pun wasih saja dia menyusahkan orang lain Bukong menarik nafas Memang itu sudah wataknya, lociampu Tapi tolong kau ingat lagi, aku bukan seorang jenderal Ah, maaf huwesto ini menyeringai Aku lupa, pendekar guru neraka lalumi mandang pemuda It's buru-buru dia bertanya Sekarang, kau akan kemana, pendekar guru neraka? Pemuda ini nih yang mandang muram Aku akan kembali ke Gurun Taklap, lociampuwa Memakamkan suhu di tempat asalnya sana Setelah itu, kemungkinan akan ke Bengsan Bagus Kalau begitu ku tunggu kau di sana, pendekar guru neraka Kebetulan Pin Cheng ada perlu dengan ketua Bengsan Pai Chitu Bukong menjadi haran Dia melihat huwesto ini tampak gembira, tapi tabok huwesto yang tidak memberi kesempatan padanya untuk bertanya Tiba-tiba sudah menepuk pundaknya Pengkar guru neraka, Pin Cheng duluan kalau begitu Kau datanglah ke sana setelah memakamkan suhumu Lalu begitu tersenyum lebar mendadak huwesyo ini telah berkelebat pergi Bukong tak mengerti Tapi melihat orang mengangkat tangan Ia pun melambaikan tangan membalas kepergian huwesyo itu Lalu begitu bayangan orang lenyap di bawah lembah Dia pun sudah membawa mayat gurunya meninggalkan HW Sengkok Maka sunyilah lembah gemak Suara ini Tak ada lagi yang mengganggu Dan ketika pendekar guru neraka menuju ke barat Maka lembah ini benar-benar menjadi seperti semula lagi Hening, tapi cukup mencekam Oh, dua minggu kemudian Pagi itu pegunungan Bengsan tampak demikian segar Kicau burung dan sinar matahari pagi yang menembus celah-celah dedaunan Menyambut datangnya sesosok bayangan yang medaki ke atas dengan gerakan tenang Tidak seperti biasanya yang banyak kabut Adalah pagi itu pegunungan ini demikian cerah Dia menyambut datangnya sosok bayangan ini dengan penuh kegembiraan Meskipun bayangan itu tampak muram Dan ketika bayangan itu telah melewati separuh perjalanannya Tiba-tiba sesosok bayangan muncul Bayangan kedua ini ramping Tak seorang gadis cantik Dan ketika bayangan pertama ini telah tiba di sebuah lekungan mendadak Gadis cantik ini berkelebat menghadang Tentu saja bayangan pertama itu terkejut Tapi begitu melihat siapa yang muncul Tiba-tiba bayangan ini tertegun Hang Moi, kau di sini? Gadis cantik itu terisak Ia bukan lain petang adanya Gadis yang dulu membawa lari jenazah Cheng Bi Dan mendengar bayangan pertama ini memanggilnya Lirih tiba-tiba gadis itu menubruk maju dengan tangisnya yang tiba-tiba menggugug Yap Koko, kau, suhumu Hang Lo Chiampu meninggal Bayangan pertama ini tersenyum pahit Dia adalah pendekar Gurun neraka Yap Bukong yang sudah kita duga itu Dan Melihat murid Tabok Hwesyo ini menangis terseduh-seduh di dadanya Segera dia memeluk gadis itu dengan kening kerut Ya, suhu telah tiada Hang Moi Dari mana kau tahu dan kenapa kau ada di tempat ini? Tapi Pek Hang masih terseduh-seduh Aku tahu dari guruku Yap Koko Aku menyesal atas kematian gurumu itu tanda seru Hektometer, sudahlah Semua sudah takdir Hang Moi Tak perlu kau menangis Kenapa kau ada di sini dan apa yang kau perbuat? Gadis ini meremas jarinya Aku menunggumu, Koko Aku menghadangmu berhari-hari di tempat ini Aha Bukong terkejut Apa yang hendak kau bicarakan? Hang Moi Di mana Tabok Hwesyo Lo Chiampu? Dia di atas, Koko Bersama Cibok Tau Tai Hiap So Lo Chiampu Yang menunggumu berhari-hari untuk membicarakan masalah perkawinan Perkawinan Bukong terbelalak Perkawinan siapa? Hang Moi Apa yang dibicarak dua orang tua itu? Mereka membicarakan perkawinanmu, Koko Perkawinanmu dengan putri Beng San Pai Chu yang terhormat Ahaha Bukong kaget bukan main Ia melompat mundur bagai dipagut tular berbisa Ia terbelalak memandang gadis ini Bukong bertanya gemetar Hang Moi Apa, apa yang kau bilang ini? Aku akan menikah dengan putri Chiok Tau Tai Hiap Pek Hang mengangguk Ya, kau tidak salah dengar, Yak Koko Kau akan menikah dengan putri Beng San Pai Chu itu Adik Cheng yang mencintaimu setengah mati Bukong serasa dipukul palu godam Dia benar-benar terkejut mendengar cerita ini Ia membatin kaki tiba-tiba dia Membentak Hang Moi Siapa dua orang tua itu hingga mereka berani menentukan tali pemikahanku? Siapa yang menyuruh aku harus menikah dengan putri Beng San Pai Chu itu? Pek Hang mengedikan kepalanya Aku yang menyuruh dua orang tua itu, Yak Kok aku yang menentukan tali pernikahan ini Bukong tersentak mundur Kau Ya, aku yang menentukannya, Yak Koko Aku yang mengatur semuanya itu untuk adik Cheng Bi Bukong tiba-tiba tertawa bergelak Dia menangkap kedua pundak gadis ini Lalu mengguncangnya berkali-kali dia berseru Hang Moi, kau gila? Kau ini siapa yang hendak mengatur petali perjoyuhanku? Dan, haha, kau men-men, Hang Moi Bukankah putri Beng San Pai Chu itu telah lewas di tangan ayahnya sendiri? Tapi Pek Hang menepis tangan pemuda itu Ia melepaskan diri, dan menggeleng kepala dengan ia berkata Aku tidak men-men, Yak Koko Aku tidak gila Putri Beng San Pai Chu T.T.U. masih hidup Dan demi cinta kasihnya yang mendalam kepadamu Kau harus mengambil gadis itu sebagai istrimu Bukong sekarang tertegun Dia terbelalak memandang gadis ini Melihat betapa murid Tabok Hwesyo itu bersungguh-sungguh Maka tergetar pucat dia melangkah maju Hang Moi Apa kau bilang? Putri Beng San Pai Chu itu masih hidup Ya, ia masih hidup, Koko Dan atas kemurahan Tuhan dia diberi panjang umur Tapi, tak ada tetapi, Yak Koko Adik Cheng Di dibunuh ayahnya karena ia mempertaruhkan cintanya kepadamu Dan karena itulah Chiok Tau Tai Hiap marah basar Aha! Bukong sekarang menjublak Dan Pek Hong yang berapi-api matanya bercerita Kau tahu apa yang terjadi di antara ayah dan anak itu, Koko? Bukong tentu saja menggeleng Nah, dengarlah, Koko Adik Cheng Di dengan tegas menolak tali perjodobannya dengan putra Bu Tiong Kiam Kun Seng itu Pertama karena dia belum mengenal baik sedang Yang kedua dia tidak suka karena pemuda itu kedapatan bergaul Dengan tiga iblis bertina S.M.H.B.K.W.I. dari gelang berdarah Kau tahu tak tiga iblis bertina ini, bukan? Mereka wanita tak tahu malu, iblis-iblis bertina yang cabul Tapi sesungguhnya yang menjadi inti penolakan adik Cheng Bi adalah karena dia mencintaimu Adik Cheng Bi jatuh cinta kepadamu semenjak perjumpaan kalian yang pertama kali di kota Hengloh Di rumah makan tiang-an itu ketika kalian sama-sama beradu pandang Bukong terkejut Tapi Pek Hong yang tidak memberi kesempatan padanya untuk membuka mulut sudah melanjutkan lagi dengan cepat Dan karena itu tak boleh kau menyianyikan cinta kasih gadis ini Yap Koko Karena dia telah membuktikan diri dengan menyerahkan nyawanya kepada ayahnya sendiri Demi memberi cinta kasihnya kepada lamu yang dipendam secara diam-diam Bukong sekarang menggigil Dia memang teringat perjumpaan pertama kalinya dengan putri Beng San Pai Chu yang cantik itu Betapa orang-orang gelang berdarah mulai mengaganggu mereka Atau tepatnya mengganggu putri Beng San Pai Chu ini karena kakak gadis itu tertawan di markas gelang berdarah luar kota Hengloh Dan bahwa dia lalu memhantu gadis itu untuk membahaskan Cheng Hon semuanya Ini tiba-tiba terbayang jelas di pelupuk matanya Bagai kejadian yang baru saja terjadi Tapi melihat Pek Hong tiba-tiba bicara soal Perjodohan dengan putri Beng San Pai Chu itu mendadak bukok jadi terhuyung Hang Moi, kenapa kau tiba-tiba membicarakan urusan gadis ini denganku? Kenapakah seolah-olah memaksaku untuk mengikat tali perjodohan dengan keluarga Chiok Tau Teh Hiap? Karena ia gadis yang cocok untakmu, Koko Karena ia satu-satunya wanita mulia yang patut menjadi kekasihmu seurauh hidup Ah, tapi kau Hektometer, kenapa dengan diriku, Koko? Bukankah tak ada urusan di antarakit berdua? Bukong menyeringai mututnya Bukan, bukan begitu, Hang Moi Tapi, tapi, ah, bagaimana harus ku katakan ini lalu mendesis kuat mendadak bekas general muda itu menyambar lengan gadis ini? Hang Moi, suaranya gemetar salahkah dugaanku selama ini bahwa kau pun mencintaiku? Bukankah diam-diam kita berdua? Hektometer, bukan kita berdua, Yap Koko, melainkan aku sendiri Aku sendiri yang bertepuk sebelah tangan dan tidak mendapat balasan cinta mutpek, Hang Momotong Dan Bukong yang mengangguk pahit berkata, Ya, itu benar, Hang Moi Tapi itu dulu Kini semuanya berubah Aku telah mulai dapat mempelajari isi hatimu Aku mulai dapat melihat penderitaanmu dan semenjak beberapa bulan belakangan ini aku mulai mencintaimu, Hang Moi Aku mencintaimu sejak perjumpaan kita terakhir di kuit tua itu Ah, Pek Hang melangkah mundur Tapi kau tak dapat melupakan Madi yang kekasihmu dulu, Yap Koko Kau tak dapat melupakan Putri Oke Ciyangkun itu Hektometer, seorang jantan harus berani dan dapat melihat kenyataan, Hang Moi Aku menyadari bahwa Tuhan tidak mengabulkan perjodohan itu semuanya telah lewat, tak perlu diungkit-ungkit lagi Tapi, tak ada tetapi, Hang Moi Yang jelas aku mencintaimu dan kita berdua menikah Pek Hang tertegun Dia melihat muka bekas jenderal muda ini mengeras, tak mau dibantah Dan belum dia sadar tahu-tahu sepasang tangan pemuda itu memeluknya, ketat sekali Hang Moi, kau mencintaiku, bukan? Pek Hang ganti menggigil Ia hampir bersorak mendengar ungkapan hati bekas jenderal muda yang sudah lama dikaguminya ini, pernyataan cinta yang sudah lama ditunggu-tunggu Tapi begitu sadar tentang Cheng Bi mendadak dia berontak Yap Koko, lepaskan aku Bukong terkelut Terbiasa, tapi Pek Hang masih mengguguk Sudah terlambat? Aku terseduh-seduh Aku ingin menjauhkan diri darimu, Koko Aku ingin menghapus kenangan di antara kita berdua Hektometer, kenapa begitu, Hang Moi? Apa yang terjadi? Kenapa kau bilang semuanya terlambat? Tapi Pek Hang masih belum dapat bicara lancar Ia masih meneruskan tangisnya, sedih dan penuh kedukaan hati yang berat Dan baru setelah mengeluarkan saput tangannya terdengar kata-katanya yang serak gemecar Yap Koko, benarkah, benarkah kau mencintaiku? Hektometer, adakah nada suaraku sumbang, Hang Moi? Adakah aku main-main dalam menyatakan cinta kasihku kepadamu? Pek Hang mengangkat mukanya Kalau begitu, bolehkah aku menguji kebenarannya, Koko? Bukong mengerutkan alis Dia heran oleh pertanyaan gadis ini Tapi tak tahan oleh derai air matu di pipi yang kemerahan itu Dia tiba-tiba membungkuk Hang Moi, kau aneh Bagaimana kau hendak menguji cintaku? Lalu tersenyum tembut Tiba-tiba dia mengecup air matu yang hangat ini Membuat Pek Hang mengejang dan mengeluh Tapi begitu Bukong hendak memeluknya Mesra sekonyong-konyong dia mengelak Yap Koko, tunggu Kau tak boleh memelukku sebelum aku menguji cintamu Bukong terkejut Apa yang hendak kau lakukan, Hang Moi? Gadis itu mundur selangkah aku hendak memastikan diri Yap Koko Pantaskah aku menerima cintamu Kalau kau tak dapat mengabulkan sebuah permintaanku HMI jadi dengan sebuah permintaan Hendak menguji cintaku, Hang Moi Kalau kau tak keberatan, Koko Baiklah, katakan itu dan aku berjanji Tak akan menolak jika hanya sebuah permintaan saja Bukong tiba-tiba menyanggupi Tidak berpikir panjang lagi dan memandang gadis dengan mulut tersenyum Tapi ketika Pekha tertawa aneh dan balas menatapnya dengan metu bercahaya ganjil Sekonyo-akonyong dia tersentak kaget Sadar, bahwa dia kelepasan dan terpengaruh oleh tangis gadis cantik Maka meralat dengan kening berkerut buru-buru dia menyambung Tapi itu semua tak ada bungannya dengan perbuatan jahat, Hang Moi Karena kalau merugikan orang lain tentu aku tak dapat menerimanya Pekha tersenyum lebar Kau berjanji Koko Kau tak akan menolak jika aku menuntut sebuah permintaan Anal tidak merugikan orang lain, Hang Moi Karena kalau merugikan orang lain atau perbuatan jahat jelas aku tak dapat mengabulkan permintaanmu Bagus Pekha berseru Kalau begitu kau sedia bersumpah atas nama langit dan bumi, Koko Aku bersumpah Baiklah, dengar kalau begitu Kau harus mengambil adik Cheng Bi sebagai isterimu Tak boleh menolak dan menyayangi serta menyintai gadis itu seperti kau menyayangi atau mencintai aku Bukong kaget bagai disambar petir Hang Poi, kenapa permintaan ini yang kau wajukan? Hektometer, kau menolak, Yap Koko Kau hendak menyatakan bahwa perbenatan ini jahat dan megikan orang lain? Bukong tertek-tek Dia tak dapat menjawab todongan itu Terenganga dan bengong dengan muka pucat Tapi maklum dia terjebak oleh janji kata-katanya sendiri Tiba-tiba bekas jenderal muda ini memegangi kepalanya Hang Moi, kau curang Itu berarti kau tak menerima uluran cinta kasihku Pekha Hang sendiri menggigil kakinya Dia tak tahan melihat pemuda itu terhuyung, lenyap sinar matanya yang keras Tapi melangkah maju ganti dia memegang pundak pemuda ini Berbisik gemetar, Koko, aku tidak curang Semuanya itu ku lakukan demi kebabagiaanmu Percayalah, adik Cheng Bi jauh lebih cocok untukmu dibanding aku Ah, tapi aku belum mengenal baik wataknya, Hang Moi Bagaimana bisa mencinta? Hektometer, orang mencinta karena biasa, Koko Kalian kau telah hidup dengannya pasti cinta itu akan tiba juga Percayalah Dan kau sendiri tanda tanya Tak perlu kau pikirkan aku, Koko Aku telah Bukan, bukan begitu, Hang Moi Yang ku maksud kenapa kau mengorbankan diri untuk putri Beng San Peju itu? Bukankah kau mencintaiku, Hang Moi? Salahkan dugaanku bahwa kita berdua Percayalah, tiba-tiba terisak Tak perlu kau lanjutkan lagi, Koko Itu adalah cerita dulu Sekarang semuanya telah berubah Semuanya telah terlambat Bukong gemetar pucat ke papa begitu, Hang Moi Karena, karena aku Percayalah, tiba-tiba menangis Aku Tak mencintano lagi, Koko Aku telah menjadi milik orang lain Aku telah ada yang punya Bukong kaget bukan main Hang Moi Tapi Percayalah, membalikan tubuh Gadis ini terseduh-seduh Dan menangis dengan kedua pundak berguncang Tiba-tiba gadis itu lari turun gunung dengan cepat sekali Dia tak melihat betapa Bukong terhoyung roboh Terduduk di atas tanah Tapi menggereng keras Tiba-tiba dia telah mengejar gadis ini Menyusul dalam tiga-empat kali lompatan panjang Dan begitu melayang turun Bukong kembali membentak Hang Moi, kau bohong Percayalah tertegun Ia melilat pemuda itu beringas sekali Mukanya menakutkan Dan Percayalah yang terpaksa berhenti dengan muka Menggigil tersendat bertanya Yap Koko, apa-apa Yang akan kau lakukan? Kenapa kau bilang aku bohong? Bukong tertawa serak Dia pucat sekali memandang gadis ini Tapi terhoyung maju dan menjawab Kau bohong, Hang Moi Kau berdusa di depanku dengan menyatakan tidak mencintaiku lagi Bukankah ini menipu diri sendiri, Hang Moi? Kenapa kau membohongiku dengan kata-kata menyakitkan itu? Tanda tanya Percayalah menggigil Tapi kau tak dapat membuktikan kata-katamu sendiri, Koko Kau tak dapat membalikan kalau aku bicara tak benar Hektometer, siapa bilang? Aku dapat membuktikannya, Hang Moi Sekarang juga lalu beringas memandang gadis ini Mendadak bukong menerkam lengan orang Dan, bicara gemetar dan mengguncang tubuh gadis ini Berkata para Hang Moi Kita buktikan bersama siapa yang benar di antara kita sekarang juga Kalau kau tidak berani menamparku tiga kali Sebagai tanda kau benar-benar tidak mencintaiku lagi Maka aku akan menciummu sebagai hukumannya Tinggal kau pilih, menamparku sebagai bukti Kau tidak lagi mencintaiku atau kau menyerah Diam saja dan aku akan menciummu sebagai bukti Bahwa kau masih mencintaiku Perkong terbelalak Dia terkejut mendengar ultimatum ini Disuruh memilih dari dua kemungkinan Tapi mengeluh tertahan tiba tips gadis tin tersedak Dia bingung, menampar atau diam saja Tapi begitu bukong mulai menghitung tiba-tiba dia mengeraskan hati Lalu, begitu bukong menghitung dua sekonyong-konyong jari tangannya bergerak menampar Orang siap, kau sungguh kurang ajar Plak-plak-plak dan tiga tamparan yang segera mendarat di pipi pemuda itu Tiba-tiba disusul dengan lepasnya cengkeraman bukong pada diri gadis ini Bukong terbelalak, seakan tak percaya Tapi begitu, tiga tamparan berturut-turut selesai dilaksanakan Mendadak dia tertegun dan menjublak bengung Hang moi, kau tanda tanya Perkong mengusap pipinya yang asah Dia menahan-nahan diri agar dapat menguatkan hati Tak menangis di depan pemuda itu Lalu terisak membalikan tubuh Tiba-tiba ia pun meloncat meneruskan larinya Meninggalkan pemuda ini dengan ancamannya yang diserukan gametar Orang siap, jangan kejar lariku lagi Sekali kau menghadang Jangan salahkan aku kalau bunuh diri Di depanmu bukong berdiri mematung Dia terkesima oleh ancaman ini Ngeri dan bercak melihat kepergian gadis itu Tapi menarik nafas tiba-tiba dia menyeringai Terhuyung dan memanggil nama gadis itu Hang moi, tau kejam Lalu begitu orang leayap di balik tikungan Dia pun nanar berjam-jam di tempat itu Memandang ke tempat di mana Perkong lenyap di bawah sana Tak sadar, betapa matahari telah naik tinggi Menyengat seluruh tubuhnya Dan baru setelah seseorang berkelebat di depannya Pendekar muda yang sedang patah hati ini terkejut Mana E.U.C.Hong? Kau waparkan dia? Bukong tertegun Dia melihat seorang gadis cantik Tau-tau telah muncul di situ Berkacak pinggang dan memandangnya marah Dan bukong yang terbengong oleh munculnya Gadis tiba-tiba melenggong Nona, kau sosio cia bukan? Gadis itu membanting kaki Ia memang cengbi adanya Gadis yang baru saja dibuat ribut-ribut Oleh bukong dan pek hong Dan cengbi yang marah mendengar Orang tak menjawab pertanyaannya Tiba-tiba membentak pendekar guru neraka Kenapa kau balas bertanya sebelum menjawab? Aku memang Cengbi bukan si o cia-sio cia segala Mana itu encihok dan kau waparkan dia? Bukong terbelalak Dia tergetar melihat metu yang jernih lebar itu Yang saat itu memandangnya marah Tapi tampak demikian cantik Dan terpesona oleh gerak bibir Dan metu yang kocak Berkedip-kedip itu mendadak Jadi tertegun dan tak menjawab pertanyaan orang Nona so, kau, eh, kau benar-benar masih hidup Bukong malah bertanya heran Membuat cengbi semakin sengit Dan membanting kaki dua kali Pendekar guru neraka Apa-apaan yang kau tanya ini? Perduli apa aku sudah mampus atau masih hidup? Mana itu encihok dan kau waparkan dia? Bukong sadar Sekarang dia berhasil metapkan hati Menindas guncangan jiwa yang terpukul dua kali berturut-turut Dia ingat bahwa dia telah diikat janji oleh Pek Hang Untuk mempersunting gadis ini sebagai istrinya Tiba-tiba mukanya merah Nona so, aku, hektometer Cengbi membanting kakinya sekali lagi Ia kesal benar Dan tak sabar melihat bukong masih tersendat-sendat Bicaranya mendadak dan memberondong Pendekar guru neraka Aku tak butuh pertanyaanmu yang bermacam-macam Aku butuh jawabanmu Mana itu encihok dan kau waparkan dia? Kau tidak tulibukan? Kau dapat menjawab pertanyaanku, bukan? Nah, katakan di mana encihok sekarang dan kau waparkan dia? Cepat Bukong meringis Nona so Tak ada Nona so di sini Yang ada ialah cengbi kau boleh panggil namaku begitu saja tanpa embel-embel Nona Ya, eh, maaf, bimoi Aku tidak tahu kemana encihokmu itu Siapa yang kau maksud dan kenapa kau marah-marah begini? Keparat, kau berlagak bloon, pendekar guru neraka Kau pura-pura tak tahu bahwa yang kemaksud itu adalah kekasihmu sendiri Encihang yang menjadi murid Tabok Hwas Yolociampu dari Tibet Kemana dia sekarang dan kau wapakan dia hingga pipimu bengap-bengap tak keruan? Bukong terkejut Aku tak tahu, adik tapi ada apakah hingga kau nampak koya tergesa-gesa begini? Apa yang terjadi? Tolol, kau bodoh, pendekar guru neraka, ayap dan Tabok Hwas Yolociampu sedang sibuk mempersiapkan rencana perkawinan kalian Kenapa kau jadi bertengkar dengan calon istrimu sendiri? Bukong terbelalak Apa perkawinanku dengan? Ya, siapa lagi? Bukankah kalian berdua sama-sama mencinta? Mana sekarang Encihang dan kau wapakan dia? Bukong tertegun Dia jadi celangat mendengar kalau si cantik ini bingung dan tak mengerti kenapa keterangan itu jadi bertolak belakang dengan apa yang sudah dicerita K.A.P.Hang tak mampu menjawab Dan Cheng Bi yang gemas meihat pemuda ini melongo dengan muka kebingungan tiba-tiba meloncat pergi dengan sikap jengkel Pendekar guru neraka, kau benar-benar lelaki bloon Kenapa nomblong saja ditanya orang? Bukong sadar Dia terkejut melihat gadis itu tadi meninggalkannya Maka berseru keras tiba-tiba dia mengejar Bimboi tunggu dulu Aku mau bertanya Cheng Bi berkacak pinggang Ia berhenti, tapi melotot gusar dan membentak Apa yang hendak kau tanyakan, pendekar guru neraka? Bukankah kau tak mau menjawab pertanyaan orang? Bukong madam tadah Aku benar-benar tak tahu kemana encihangmu melarikan diri, Bimboi Tapi kalau kau ingin mengejar dia tadi turun ke bawah, ke arah timur Nah, sekarang aku mau bertanya, apakah yang kau katakan tadi benar? Cheng Bi terbelalak Omongan apa yang kau anggap tidak betul, pendekar guru neraka? Kata-katamu tadi, tentang eh, tentang perkawinan itu Betulkah tabok Hwasyolo Suhu merencanakan ikatan jodoh ini? Cheng Bi tampak terkejut Ia mengerutkan kening, sinar matanya tiba-tiba reduk Tapi menganggukan kepala ia berkata tegas Ya, itu memang benar, pendekar guru neraka Dan ayah akan membantumu sebagai wali untuk melamar encihang pada gurunya Sebagai pengganti gurumu yang telah tiada Ah, tapi, tapi siapa yang menentuan ini Bimboi? Bagaimana kalau umpamanya aku menolak? Apa Cheng Bi tiba-tiba mendelik? Kau berani menolaknya, pendekar guru neraka? Kau ingin kukutuk seribu turunan? Bukong terbelalak Aku hanya mengatakan pengandaian saja, adik Bi Aku ingin mengetahui siapa yang menentukan semuanya ini Hektometer, kau ingin tahu, pendekar guru neraka? Ya, nah dengar barbaik Akulah yang menentukan rencana perkawinanmu Aku yang mengusulkan pada ayah dan tabok hawasiolo suhu untuk segera mengikat kalian sebagai suami istri Secepatnya Jelas? Bukong terbengong Kau, Bimoya, aku Kenapa? Ah, tapi Tak ada tetapi, pendekar guru neraka Yang jelas kau harus mengambil Enci Hang sebagai istrimu atau aku akan mengadu jiwa untuk urusan ini Lalu selesai bicara dengan nada penuhan jaman gadis itu tiba-tiba membalik dan turun meninggalkan Bukong yang terbelalak lebar Bukong memang benar-benar melongot, tak mengerti dan terkejut oleh kata-kata ini Tapi begitu Cheng Bi melompat jauh mendadak dia tertawa bergelak dan meninju telapak tangannya seudiri Adik Bi, kau gila Kalian berdua sama-sama tidak waras, hahaha Cheng Bi menghentikan larinya Ia terkejut melihat pendekar guru neraka tertawa bagai orang gila, meagatakan dia yang gilia, bukan pemuda itu Dan Cheng Bi yang penasaran oleh ucapan ini mendadak mundur kembali, menghampiri pemuda itu Pendekar guru neraka, apa kau bilang? Kau berani memaki aku gila? Bukong tertawa semakia geli Dia memang germas dan mendongkol sekali oleh kejadian yang menimpanya ini, marah tapi juga cemas Khawatir dua orang gadis yang sama-sama mengajukan temaannya untuk disuruh menjadi istitinya itu tidak waras, sinting Maka begitu melihat Cheng Bi mengepal tinju dan marah dengan mata melotot tiba-tiba dia meremas jarinya, terhuyung Di moi, Bukong tertawa serak, pucat mukanya Apakah kalian berdua sudah sama-sama menjadi gila? Satan manakah yang telah mengganggu kalian ini? Cheng Bi melotot Apa maksudmu, pendekar guru neraka? Kenapa kau bicara begitu? Bukong ternah Koma aku bingung dan khawatir kalian berdua sama-sama tidak waras, adik Cheng Bi Karena kalau kau memaksaku untuk mengawini Enci Hongmu itu adalah Peket Hong sendiri telah memaksaku untuk mengambilmu sebagai istri Haha, siapa yang benar ini? Siapa yang harus kuturut? Cheng Bi tersentak kaget Apa, pendekar guru neraka, Enci Hong, Enci Hong? Ya, dia telah mendahului mu membicarakan urusan ini, Bimoi Dan sebagai buktinya dia telah menggaplok mukaku jika berani menolak tanda seru Ah! Cheng Bi tiba-tiba menggigil Tapi memutar tubuh tiba-tiba ia bertrik Tak boleh Tak boleh begitu, pendekar guru neraka Kau harus mengambil Enci Hong sebagai istrimu Dia banyak menderita Kalau tidak, aku akan mengadu jiwa denganmu Lalu terbang dengan kecepatan tinggi Cheng Bi sudah meluncur turun sambil memanggil-manggil nama Pek Hong Bukong tertegun untuk kesekian kalinya Tapi teringat sesuatu sakonyong-konyong dia mengejar Adik Bi, tunggu dulu Ada sesuatu yang ketinggalan dan begitu kakinya berkelebat Tau-tau Cheng Bi sudah dihadang Gadis ini terhenyak Namun mukanya yang pucat gemetar nampak bercucuran dengan air mati yang deras mengalir Pendekar guru neraka apa yang hendakan tanyakan gadis itu menggigil Hampir tak berani bentrok setelah mendengar kata-kata Bukong di atas Tapi Bukong yang mengeraskan dagu bicara singkat Kau yang salah, Bimoy Aku hendak mengatakan bahwa permintaanmu tadi tak mungkin terlaksana karena Pek Hong telah menjadi milik orang lain Cheng Bi tampak terkejut Gadis ini membelalakan mata Tapi berseru keras tiba-tiba ia melengking Bohong Kau bohong, pendekar guru neraka Enci Hong selama ini tak ada hubungan dengan orang lain dan tidak pernah menjadi milik siapapun L. Hektometer Kalau itu pun benar masih juga tak mungkin permintaanmu terlaksana, adik Bi Karena Enci Hongmu itu sekarang tak mencintaiku lagi Dan sebuah perkawinan tak mungkin lerjadi kalau tak ada kasih sayang di dalamnya Cheng Bi tertegun Ia tampak kaget mendengar Pek Hong tak mencintai pemuda ini Seperti apa yang baru saja dikatakan Bukong Tapi begitu mengerti tiba-tiba ia terkekeh Mirip kuntilanak yang setengah menangis setengah tertawa Lalu, begitu menampar pemuda ini tiba-tiba Cheng Bi melanjutkan larinya dengan lengkingan pendek Pendekar guru neraka, kau yang goblok Kau yang pandir tak mengetahui isi hati seorang wanita Enci Hong masih tetap mencintaimu Dia hendak mengorbankan diri dan mengibuli dirimu untuk memberi kesempatan padaku Dan tertawa bagai orang menangis Cheng Bi lenyap di bawah gunung Bukong termangu Dia tertegun oleh kata-kata ini, mengusap pipinya yang ditambahi hadiah lagi Tapi belum dia bertindak semutu sekonyong-konyong tabok hwasyo muncul Pendekar guru neraka, kenapa kau membuat putri Beng San Pai Chu itu menangis tak karuan? Bukong terkejut Dia melihat hwasyo Tibet ini memandanginya marah Dan merasa mungkin dapat mencari nasihat dari hwasyo gundul ini Ini kontan maukannya bereri gembira Lo suhu, tolong aku Bagaimana pandanganmu tentang putri Beng San Pai Chu itu? Hektometer kau harus bersikap baik-baik dengannya, pendekar guru neraka Pin Cheng sudah mewakili dirimu untuk melamarnya pada ketua Beng San Pai? Ah, tapi Tak ada tetapi Bocah Pin Cheng sudah berjanji pada murid Pin Cheng untuk menjadi walimu dalam perjodohan ini Tak boleh kau menolak Hah, Bukong terkejut Pertang yang memintamu untuk menjadi wali Tabok lo suhu Kau tidak salah bicara Hektometer, Pin Cheng tidak salah bicara Keadekar guru neraka Dan Pin Cheng siap membela murid Pin Cheng kalau kau menolak Maksud lo suhu? Pin Cheng akan mengadu jiwa kalau kau menolak permintaan ini Demi murid Pin Cheng Ah, Bukong jadi terkesima Dia benar-benar terkejut mendengar kesungguhan bicara Hwasyo ini Tapi belum dia menjawab sesuatu mendadak Ciyok Tau Tai Hiap muncul di sekit Sembentak Samba membanting kakinya Tabok Hwasyo, jangan lancang kau Pendekar guru neraka telah siap ku jodohkan dengan muridmu atas permintaan putriku tercinta Tabok Hwasyo dan Bukong sama terbelalak Mereka terperanjat mendengar kata-kata ini Melihat betapa pendekar kepala batu itu bersikap keras dan merah mukanya Tapi Hwasyo Tibet yang tertawa bergelak ini tiba-tiba menggoyang kepala Beng San Pai Chu, kau gila? Siapa yang berhak menentukan persoalan ini? Tidak, tidak bisa, Beng San Pai Chu Kau kalah dulu Pin Cheng hendak melamar putrimu untuk pemuda ini Tak boleh kau mengacau urusan Pin Cheng Hektometer, atas permintaan siapa itu, keledai gundul? Atas permintaan murid Pin Cheng Ketarat Tapi muridmu mencintai pemuda ini Tabok Hwasyo, mana mungkin harus menikah dengan putriku? Ah kau memutar balik kenyataan, Ciyok Tau Tai Hiap Justeru anakmu itulah yang mencintai pemuda ini Tidak, kau tak boleh mengada-ada Pin Cheng telah berjanji pada murid Pin Cheng untuk melaksanakan ikatan jodoh ini Bohong! Kau yang memutar balik kenyataan, keledai gundul Aku tak dapat menerima karena putriku mengetahui hubungan muridmu itu Ah, itu tak benar, Ciyok Tau Tai Hiap Justeru anakmu itulah yang hendak Pin Cheng jodohkan dengan pemuda ini Bukankah gara-gara mencintai pendekar guru neraka kau lalu membunuhnya untuk melenyapkan cintanya? Tidak putriku tidak menciutai pemuda itu, Tabok Hwasyo Itu urusan dulu yang tidak berlaku lagi sekarang Om Stohut, siapa bilang begitu, Ciyok Tau Tai Hiap Justeru murid Pin Cheng yang tidak mencintai pemuda ini Kau boleh bertanya kalau tidak percaya Pendekar kepala batu meradang, pendekar guru neraka, benarkah kata-kata itu? Bukong hingung Dia pucat metihat dua orang tokoh ini berkutat masalah jodoh Masing-masing membela murid dan anak perempuannya sendiri Tapi mendengar Ciyok Tau Tai Hiap bertanya marah dia pun tiba-tiba mengangguk Ya, apa yang dikatakan Tabok Lo Suhu ini memang benar, Lo Ciampu Adik Pek Hang tidak mencintaiku lagi sekarang Tabok Hwasyo tertawa bergelak Dia measa menang, maka mendengar jawaban bukong yang lemah tanpa semangat Tiba-tiba dia pun berseru Nah, apa kata Pin Cheng, Ciyok Tau Tai Hiap? Bukankah Pin Cheng lebih berhak untuk menentukan urusan ini? Kau harus membiarkan puterimu menjadi jodoh pendekar guru neraka Tak boleh kau menolak karena puterimu itu amat mencintai pemuda ini Tani Ciyok Tau Tai Hiap tiba-tiba menggereng Tidak, puteriku tidak menghendaki begitu, Tabok Hwasyo Dia justru meminta aku melamar muridmu Kau harus menerima ini, boleh menolak Hektometer, Pin Cheng tak dapat menerimanya, Ciyok Tau Tai Hiap Pin Cheng terlanjur berjanji pada murid Pin Cheng untuk mewujudkan apa yang diminta Tapi aku juga telah berjanji untuk memenuhi permintaan puteriku, keledai gundul Kau tak boleh menolak kalau tak ingin ku paksa Keparat, kau hendak memakaapin Ciyok Tau Tai Hiap Kau menan cam Kalau kau bersikeras, Tabok Hwasyo Kalau kau tak mau memenuhi permintaan ini Tabok Hwasyo tertawa bergelak Dia menjadi marah oleh kata-kata ketua Beng San Pai itu Maka begitu membentak tiba-tiba dimendorongkan lengannya menghantam dada pendekar kepala batu Ciyok Tau Tai Hiap, kau sombong Coba terima pukulan ini dan Ciyok Tau Tai Hiap yang cepat menangkis Tabak-tiba merindahkan tubuh sambil mendengus Plak Tabok Hwasyo terdorong mundur Hwasyo ini mendulik, dan gusar pukulannya tertolak balik Tiba-tiba dia mencabut tasbeh, langsung memasang kuda-kuda orang Shisou Majulah Pinceng siap mempertaruhkan nyawa untuk membela murid Ciyok Hwasyo Tai Hiap juga marah Dia melotot pada Hwasyo Tibet Lat dan mengibaskan lengan Dua kali dia pun menjawab tantangan orang Bagus, aku pun siap membela kepentingun puteriku, keledai gundul Kau berhati-hatlah agar tak benar-benar mampus Tabok Hwasyo dan pendekar kepala batu sama-sama membentak Mereka sudah saling berhadapan, siap bertempur memperjuangkan kepentingan murid dan anak perempuannya Tapi baru mempersiapkan diri memusatkan perhatian, mendadak wikong muncul Suhu, celaka Sumoyi memotong rambut di kelenteng kuan impo usat Pendekar kepala batu kaget bukan menia terbentak oleh seruan ini Pucat mukanya memandang seng murid Karena wikong adalah murid kepala setelah mendiang lekawi Dan wikong yang terbelalak memandang suhunya sudah inti menoleh pada titbok Hwasyo Berseru dengan suara tersendat-sendat Dan muridmu juga, Lociampual, Nova Pelkhang memotong rambut di kelenteng kuan impo usat Ahtabok Hwasyo kalah dulu Bukong sudah berseru tertahan mendengar cerita ini Pucat mukanya seperti ciok tau tai hiap Dan belum Hwasyo Tibet itu bergerak tau-tau Dia terbang ke timur, ke kelenteng Dewi Kuan Im itu di bawah gunung Jiwi Lociampual, cepat! Kita harus menolong mereka Ciok tau tai hiap dan tabok Hwasyo itu terbelalak Mereka tertegun oleh gerakan bekas jenderal muda ini Tapi begitu sadar mendadak kedua ayah menjejakan kaki mengejar saling mendabului Meluncur ke bawah gunung menuju ke kelenteng kuan impo usat Keledai gundul, ini gara-gara mutan dasar uciok tau tai hiap mengomel menegur Hwasyo itu Tapi tabok Hwasyo yang tidak mau kalah mana mungkin disalahkan? Tidak, kau yang menjadi gara-garanya, ciok tau tai hiap Karena kaya kau tidak ngotot pada penderianmu itu tentu puterimu tidak sampai memotong rambut Demikianlah, keduan ayah sating menyalahkan dan mereka berdua yang sudah meluncur di belakang Bukong Bukong masih mengomel panjang pendek tak mau disalahkan, masing-masing ingin menang Sementara Bukong yang terbang di depan, gemetar tubuhnya dengan pikiran tak keruan Sebenam ya, apa yang terjadi di balik kejadian ini? Apa yang dikehendaki dua orang gadis itu? Sebuah keunikan Sebuah peristiwa langka Karena, seperti kita ketahui dalam beberapa jilid sebelumnya terjadi kisah cinta yang pelik di antara Pek Hang dan Cheng Bi dengan Bukong Betapa Pek Hang terpukul batinnya setelah mendengar pengakuan Cheng Bi bahwa gadis itu siap membawa Pek Hang sebagai istri bersama pendekar guru neraka Betapa murid Tabok Hwasio ini melihat putri Klok Tau Tai Hiap itu tidak egoistik Relah membagi cinta kalau dia menjadi istri bekas jenderal muda yang gagah perkasa itu Meagajak Pek Hang menikmati rumah tangga Babagia tanpa mengetahui bahwa sebenam ya kekasih Pek Hang adalah pendakar guru neraka itu Orang yang kebetulan dicinta Cheng Bi Maka, mendengar dan melihat semuanya ini tiba-tiba Pek Hoak terpukul hebat Betapa melihat dirinya kalah jauh dengan putri Beng San Pai Chu ini Kalah luhur dan kalah mulia Karena kalau dia menghendaki pendekar muda itu sebagai milik satu-satunya yang tak boleh diganggu-gugat adalah justru putri Beng San Pai Chu ini mengajaknya memiliki pemuda itu untuk mereka berdua Tanpa mengetahui bahwa sesungguhnya orang yang dicinta Pek Hang adalah pemuda yang juga dicinta Cheng Bi Maka, siapa tidak terpukul hebat kalau menemui kenyataan begini? Siapa orang ia yang dapat berpikir sepulos dan semulia putri Beng San Pai Chu Iu? Jarang ada Dan ini rupanya terpengaruh oleh perasaan Cheng Bi terhadap Pek Hang Karena murid Tabok Hwa Siu itu bercerita tentang patah hatinya, tanpa menyebutkan siapa orang yang dicinta itu Dan Cheng Bi yang tentu saja tidak menduga bahwa pemuda yang dicinta Pek Hang adalah pendekar guru neraka Sama sekali tidak mengira bahwa secara diam-diam ia justru menjadi ragel berat bagi murid Tabok Hwa Siu ini Karena mereka berdua temyata mencintai orang yang sama Tapi Cheng Bi ahim ia tahu Suatu hari secara tidak disengaja ia tiba-tiba mendengar pembicaraan guru dan murid itu Pembicaraan yang berkisar tentang pendekar guru neraka Dan Cheng Bi yang terpegun oleh pembicaraan ini tiba-tiba berohah mukanya ketika mendengar Tabok Hwa Siu memaki-maki muridnya itu Yang dikata mencinta pendekar guru neraka tapi malah menyerahkannya kerada orang lain Cheng Hai pucat mukanya Ia tahu siapa yang dimaksud orang lain oleh Hwa Siu Tibet itu Karena bukan lain adalah dirinya sendiri Dan sementara ia terbengong oleh pembicaraan ini Tau-tau Pek Hang telah menangis dan meminta Hwa Siu itu agar tidak mengungkit-ungkit masalah itu dan membiarkan Cheng Bi menemui kebahagiaan ayah bersama pendekar guru neraka Gadis itu malah mengancam Kalau Suhu menghalangi cinta putri Beng San Pai Chu ini dengan membeber perasaan cintanya kepada Cheng Bi Ia akan bunuh diri dan tidak mau hidup lebih lama Sengaja berkorban untuk kebahagiaan putri Beng San Pai Chu itu Ah, kau gila, Hang Jita Bok Hwa Siu tentu saja terkejut Tapi Pek Hang menangis terseduh-seduh Aku tidak gila, Suhu Aku berkata semuanya ini dengan benar Adik Cheng Bi jauh lebih cocok untuk Jab Koko dibanding aku Dia gadis mulia, luhur budinya dan jauh lebih berharga du banding aku yang egois ini Cheng Bi terbelalak Ia masih mendengar perdebatan dua orang guru dan murid itu yang intinya berkisar pada pendekar guru neraka Tem begitu ia sadar Pek Hang Moing Al-Lam perdebatan ini tiba-tiba ia menyelinap pergi dan menggigil menemui ayahnya Ayah, kau harus menolong aku demikian Mula-mula ia berseru pada ayahnya yang waktu itu sedang menghirup teh hangat di seram di depan Dan Chiok Tua Rai Hiap yang tentu salah terheran mendengar seruan puterinya Inteng Sang bangkit berdiri Bi ada apa kau? Kenapa pucat dan gemetar seperti orang demam? Sakitkah kau? Cheng Bi menggelek Tidak, tidak, aku tidak sakit Kau harus menolongku segera Menolong Ang Nchi Hang yang sedang menderita Chiok Tua Rai Hiap mengerutkan alis Hai, ada apa dengan murid Tabok Hweo itu? Biji Apanya yang harus ditolong? Dia, dia, Cheng Bi bercucuran air mata Dia mencintai seorang pemuda, ayah Kau bantulah dia agar mendapatkan idaman hatinya itu Ah, bagaimana membantunya, Biji? Siapa yang dicinta? Cheng Bi tiba-tiba mengguguk Kau harus menjadi wali pemuda itu, ayah Kau lamarlah Nchi Hang untuk pemuda itu Chiok Tua Rai Hiap terkejut Dia sekarang terbelalak, tapi tersenyum lebar Tiba-tiba dia, menyentuh bahwa puterinya ini Biji, kau tenanglah siapa pemuda itu Dan kenapa, kau minta aku agar menjadi walinya Tidakkah dia punya orang tua sendiri? Tidak, dia, dia tak punya keluarga Ah, pemuda itu tak punya siapa-siapa di dunia ini Tolonglah dia dan lamarlah Nchi Hang untuk kekasihnya itu Chiok Tau Tai Hiap mengangkat bangun puterinya Siapa orang yang kau maksudkan itu hebatkah dia? Kenapa harus aku yang menjadi walinya? Cheng Bi masih mengguguk Pemudi itu hebat, ayah Dia lular biasa, pantas menjadi jodohan Chi Hang Hektometer, siapa dia Biji? Cheng Bi tiba-tiba memandang ayahnya Tak menghapus air matu yang masih meleleh di kedua pipinya Lalu, mencengkeram lengan ayahnya mendadak Dia bertanya, suaranya serak gemetar Kau berjanji untuk menolongku, bukan? Kau berjanji melamarkan Nchi Hang kepada gurunya? Chiok Tau Tai Hiap merasa tak enak Katakan dulu siapa pemuda itu, Biji Bagaimana kalau bukan pemuda baik-baik? Hektometer, kau menyangsikan anakmu, ayah Kau tak percaya kepadaku? Bukan, bukan begitu, Biji Tapi ayah lebih mantap kalau kau katakan dulu siapa pemuda itu Tidak, itu urusan belakaak, ayah Yang pasting kau berjanji dulu bahwa kau mau melamarkan pemuda ini untuk Nchi Hang? Chiok Tau Tai Biap melotot Dia marah pada puterinya yang main paksa ini Tapi begitu benterok dengan sinar mata puterinya yang keren Bersinar-sinar meadadak dia jadi lemah Teringat pendekar ini betapa dulap puterinya juga Memandangnya seperti itu, keras dan tak mau dibantah ketika membicarakan persoalan kunbok Dan bahwa dia telah membunuh puterinya itu untuk mata seperti itu Tiba-tiba pendekar ini mengangguk, menghela nafas menyerah Biji kau memang anak siluman Kenapa harus memaksa ayahmu untuk urusan begini? Cheng Bi tersenyum Karena menyangkut kabihagiaan Nchi Hang, ayah Karena aku suka pada murid Tabok Hwesyo itu dan siap membela kepentingannya sampai titik darah terakhir Wah, sedemikian hebat Chiok Tau Tai Hiap terbelalak Ya, dan kau berjanji, ayah Baiklah, aku berjanji Dan begitu habis ucapan ini dikeluarkan tiba-tiba Cheng Bi tertawa dan mencium pipi ayahnya itu Ayah, kau orang baik Lalu memandang ayahnya dengan sinar mata bercahaya Ya, gadis ini berkata, melangkah mundur dan menegakkan kepala Pertama, dengarkan baik-baik permintaanku ini, ayah Bahwa kau tak boleh gagal melamarkan pemuda itu untuk Nchi Hong Kau harus berbasil, tak boleh tidak Karena kalau gagal aku tak mau lagi hidup bersamamu Dan kedua, kau jatuhkan hari lamaran itu setelah pemuda yang bersangkutan datang ke sini Nah, kau sanggup memenuhi permintaan ini, ayah Chiok Tau Tai Hiap terkejut Taps bagaimana kalan murid Tabok Hwasyu itu tidak mencintai pemuda ini, siji? Dan kenapa sanksimu demikian berat? Hektometer, sanksiku berat agar kau bersungguh-sungguh, ayah Tapi mengenai cinta Nchi Hong tak usah khawatir Aku telah menyelidiki bahwa Nchi Hong sungguh-sungguh mencintai pemuda itu Baiklah, dan sekarang siapa pemuda yang kau maksud ini, biji? Cukup berhargakah dia hingga harus ketua Beng San P sendiri yang maju menjadi walinya? Dia pemuda berharga, ayah Tak perlu kau marah sardah bila menjadi walinya Hektometer, siapa dia? Orang yang sudah kau kenal Keparat, kenapa kucing-kucingan? Biji, katakan padaku, siapa pemuda itu dan Cheng Bi yang tersendat sejenak tiba-tiba mengedikan kepala, memaksa menjawab nyari Dia adalah Hiap Koko, ayah Pendekar Gurun Neraka Hiap Bukong Ciuok Tau Tai Hiap berseru keras Dia kaget bukan main mendengar disebutnya nama ini mencelat mundur dan terbelalak memandang putrinya Tapi begitu sadar tiba-tiba dia membentak Biji, kau gila? Bukankah Tau mencintat pemuda itu seperti yang kau katakan dulu? Tapi Cheng Bi menggeleng Itu dulu, ayah Sekarang aku tak mencintainya lagi dan Cheng Bi yang tiba-tiba terisak membalikan tubuh dan melarikan diri meninggalkan ayahnya yang tertegun Ciuok Tau Tai Hiap memang menjublak tak menyangka permintaan putrinya itu Tapi berkelebat mengejar mendadak pendekar ini menyambar punggung putrinya Biji, aku tak mungkin melakukan itu Dia justru hendak ku jodohkan denganmu Cheng Bi tersentak ia terkejut mendengar kata-kata ayahnya itu Tapi begitu memberontak tiba-tiba ia melepaskan diri Ayah, kau hendak mengingkari janji? Ciuok Tau Tai Hiap tercekat Dia meihar uka putrinya yang beringas itu, berapi-api memandangnya marah Tapi Ciuok Tau Tai Hiap yang termangu sejenak ini cepat-cepat menggelengkan kepalanya dan menjawab bingung Bukan, bukan begitu, Biji Tapi bukankah kau menaruh hati pada pemuda itu? Kenapa menyuruh orang lain menjadi jodohnya? Karena Enci Hang lebih dulu jatuh cinta pada pemuda itu, ayah Aku tak ingin melukai hatinya dan biarlah ia mendapatkan cintanya kembali Tapi, tak ada tetapi, ayah Kau tetap memegang janjimu, bukan? Nah, lemor Enci Hang untuk pemuda itu dan laksanakan pembicaraannya kalau Yap Koko tiba Cheng Li sudah membalikan tubuh Dia membuat ayahnya tertegun tak mampu bicara, dan Ciuok Tau Tai Hiap yang terbelalak dengan muka berubah ini Ahimia mengebrak meja dengan perasaan penuh sesal Dia sudah mengharap putrinya itu mendapat jodoh pendekar Gurun Neraka, bekas jenderal muda yang gagah perkasa itu Tapi bahwa Cheng Li tiba-tiba merubah Haluan membuat cita-cita tanya hancur berantakan, setelah kegagalan peristiwa jodoh dengan putra Bu Tiong Kiam Kun Seng itu Pendekar ini kecewa Namun karena janji telah diucapkan terhadap putrinya itu maka diam-diam dengan gemas terpaksa dia patuh Sama halnya seperti Tabok Hwesyo sendiri yang juga tunduk pada keinginan muridnya Demikian ya peristiwa yang terjadi pada dua orang gadis ini memang unik Masing-masing rela berkorban, siap memberi kebabagiaan pada masing-masing pihak untuk mencapal keinginannya Namun Cheng Bi yang hari itu menemukan secari kertas yang tercecer di kamar Pek Hang jadi kaget hatinya ketika secara tidak disengaja membaca surat yang sedianya disiapkan Pek Hang untuk dirinya Surat itu singkat saja, menyatakan selamat atas kebabagiaannya bersama pendekar Guru Neraka Surat yang siap dikirim begitu hari perkawinan itu tiba Jadi semacam kartu ucapan selamat bagi sepasang pengantin Dan Cheng Bi yang membaca surat ini jadi terbelalak ketika dibalik surat itu ada pesan untuknya bahwa tak perlu mencari gadis itu lagi Karena Pek Hang telah siap memotong rambutnya menjadi nikau, pendeta wanita Maka Cheng Bi tentu saja kaget bagai disambar petir Ia telah menyuruh ayahnya melamar gadis ini Mana mungkin Pek Hang menjadi nikau? Maka begitu tersentak tiba-tiba ia lari turun gunung Mencari-cari murid Tabok Hwasyu itu dan kebetulan bertemu Bukong di tengah jalan Tapi Cheng Bi yang sudah meneruskan larinya tak menghiraukan lagi Pai Nuda ini Dia terbang ke timur, menuju ke lenteng Kuan Impo Wasat Dan Bukong yang terkejut terheran-heran menyaksikan sikap putri Beng San Pai Chu ini Tak tahu betapa Cheng Bi cemas dan pucat sekali mukanya kalau membawangkan Pek Hang menjadi nikau Dan, apa yang ahimia ditemui gadis ini? Ternyata sesuai dugaannya karena begitu terbang menuju ke kelenteng Kuan Impo Wasat Ternyata Pek Hang sudah berlutut di depan altar Siap memotong rambut yang dipimpin Pek Liang Nikau bersainah tiga orang muridnya yang memegang gunting Kontan, Cheng Bi meluncur masuk dan begitu menginjakan kakinya di lantai kubil gadis ini membentak nyaring Pek Liang Nikau, tunggu dulu dan Cheng Bi yang tahu-tahu merebut gunting tiba-tiba membanting patah benda yang siap menguaduli rambut temannya ini Tentu saja Pek Liang Nikau terkejut dan ketua ketenteng yang mengenal baik putri ketua Beng San Pai ini langsung berseru Sian Chai, apa yang kau lakukan ini? Sosior Chia, apa yang terjadi? Tapi Cheng Bi menubruk temannya Ia sudah menangis terseduh-seduh di dada murid Tabok Hweo ini Dan menjambak-jambak rambutnya Cheng Bi berteriak histeris Enci Hang apa, apa yang kau lakukan ini? Kau gila? Kau tidak sayang rambutmu yang begini indah harus digundul? Pek Hang terkejut Dia tak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada putri Ciyok Tau Thalia ini Tapi mengetus rambutnya ia bangkit berdiri Bimoy, apa yang terjadi pada dirimu? Kenapa kau datang kemari? Cheng Bi mengguguk Karena kau gila, Enci Hong Kau hendak mengorbankan diri, padahal kau masih mencintai kekasihmu itu Ah, omongan apa ini? Bimoy Siapa yang kau maksud? Pendekar Gurun Neraka, Enci Yap koko yang sudah lama kau cinta itu Pek Hang tiba-tiba pucat mukanya Tidak Bohong Omonga umu tidak benar, Bimoy Kau menuduh orang secara membabi buta Bukan dia yang yang ku maksud Tapi Cheng Bi sudah menerkam lengannya Gadis ini terseduh-seduh Dan menangis dengan air metu Bercucuran gadis ini berkata Tak perlu kau berpura-pura lagi, Enci Aku telah madengar percakapanmu dengan Tabok Hwasyo Lo Suhu Kau mencintai pemuda itu, jauh lebih dulu daripada aku Dan aku telah meminta ayah untuk menjadi wali kekasihmu, Enci Hong Kau harus menerima lamaran ini dan tak boleh menjadi nikau Pek Hang terkejut sekali Murid Tabok Hwasyo ini terlalak Dan begitu mengeluh mendadak ia mengjeleng kepala Tidak, tidak, kau tak tahu Bimoy, aku menipu Suhu dalam percakapan itu Kau jangan percaya dan teruskanlah perasaan cintamu itu kepada pendekar Guru Neraka Aku telah memintanya baik-baik agar ia menjadi jodohmu Tapi Cheng Bid merenggut sesuatu Ia mencabut sebuah surat kemal Lalu menyodorkan pada murid Tabok Hwasyo ini Gadis itu bicara gemetar Enci, kau masih juga hendak menipu aku? Kau menyangkal bahwa surat ini bukan tulisan tanganmu sendiri? Pek Hang semakin pucat Ia menggigil memandang surat di tangan Cheng Bi Tapi begitu tangannya bergerak Tau-tau dia pun telah menyambar surat ini Dan di situ tertulis Yap koko, aku tetap mencintaimu sampai akhir hayat di kandung badan Dan begitu Pek Hang selesai membaca surat ini Tiba-tiba dia terhuyung dan mengeluh panjang Ia tidak dapat menyangkal sekarang Dan Cheng Bi yang menahan tubuhnya ikut limbung Sambil bercucuran air Matan Chi Kau masih berani menyangkal sekarang? Kau berani menipu aku setelah semuanya terbukti? Pek Hang tiba-tiba menangis Ia tak dapat menahan kesedihannya kini Dan memeluk putri Beng San Pai Chu itu Ia terseduh-seduh mendekap kepala Cheng Bi Bi Moi Aku, aduh, apa yang harus ku katakan? Aku cinta padamu, adik Bi Aku berkorban untuk kebahagianmu Biarlah, kau tinggalkan aku di sini Dan kau menikahlah dengan dia Tapi Cheng Bi menangis sesengguhkan Tidak, tidak Enci Hong Aku tidak mau menikah dengan pemuda itu Kau telah lebih dulu menjadi kekasihnya Dan kau maafkanlah aku Tapi, aku tak berharga untuknya, Bi Moi Kau lebih cocok dan tepat untuk Yap Koko Maksudmu Kau terimalah cintanya Yap Koko telah berjanji padaku untuk menjadi jodohmu Dan kau sendiri Enci Aku akan tinggal di sini, Bi Moi Menjadi purit Pek Li Yang Noko Cheng Bi tiba-tiba berteriak histeris Tidak, tidak Enci Hong Kalau kau nekat menjadi aku pun juga akan menit di Nikou Aku tak mau merebut kekasihmu Aku tak mau merebut orang yang kau cintai Pek Hang tei belalak Tapi, tak ada tetapi, Enci Kalau kau betul cinta dan sayang padaku Turutilah sebuah permintaanku Hektometer, apa, Bi Moi Kau menikahlah dengan Yap Koko Aku telah menyuruh ayah melamarmu pada tabok kawesiolo suhu Ah, tak mungkin, Bi Moi Pek Hang menggigil aku juga telah menyuruh suhu untuk melamarmu pada ayahmu itu Mana mungkin kau mengajukan permintaan begini Tapi kau lebih berhak memiliki pemuda itu, Enci Kau lebih dahulu mencintainya daripada aku Dan sementara dua orang gadis ini ribut-ribut Mendadak bukong muncul di situ Pemuda itu gemetar, mukanya pucat Dan begitu dia muncul, mendadak dua orang gadis itu saling berbisik Enci, kekasihmu datang Bi Moi, orang yang kecinta tiba Kedua-duanya saling pandang Mereka hampir geli oleh seruan yang bersamaan ini Tersenyum di antara dry air mata Tapi bukong yang terhuyung masuk menggoyang kepala Hang Moi, Bi Moi, tak perlu kalian ribut-ribut Aku juga telah menetapkan keputusanku menghadapi permainan kalian ini Pek Hong dan Cheng Bi terkejut Mereka tak tahu apa yang dimaksud pemuda itu Tapi Pek Hong yang melangkah maju bertanya Yap Koko, apa maksudmu? Kau masih ingat janjimu kepadaku, bukan? Namun Cheng Bi juga melangkah maju dan kau ingat pesanku tadi Pendekar Guru Neraka Kau tak boleh menjilat ludah sendiri kalau kau benar seorang gagah Bukong tertawa serak Hang Moi Bi Moi, tak perlu kalian ribut-ribut Kalau kalian tetap mempermainkan aku seperti ini Aku bersumpah tak akan menikah seumur hidup Aku siap mengiringi kalian yang menjadi nikau Pek Hong dan Cheng Bi berseru kaget Mereka berdua tersentak Tapi Cheng Bi yang melompat duluan menjerit Tak boleh, tidak boleh kau begitu Yap Koko Nci Hang telah lama menanti cia tamu Kau harus menikah dengan Nci Hang dan tak boleh menyianyikan nasibnya tanda seru Tapi Pek Hong juga melengking nyaring Tidak Kau yang harus menikah depannya, Bi Moi Kau lebih mulia dan luar dibanding aku Tapi kau yang lebih dulu, Nci Hong Kau yang lebih berbak? Tidak Kau yang lebih cocok, Bi Moi Kaulah lebih baik daripada aku Keduanya kembali dorong-mendorong Masing-masing mengajukan yang lain Dan Bukong yang merah matanya melihat semuanya tiba meminta sebuah gunting pada Pekliang Nikou Sebuah gunting baru karena yang pertama sudah dibanting hancur Cheng Bi Lalu terhuyung gemetar memandang dua orang gadis itu dia menyodorkan gunting di tangannya Hang Moi, Bi Moi, tak perlu mempermasalahkan persoalan ini Kalian masing-masing sama-sama menulak Sama-sama mengajukan yang lain untuk meruatkan urusan intnah Sekarang gundulilah rambut kalian Aku menjadi saksi untuk melihat kalian sebagai Nikou dan kita bertiga sama-sama tidak menikah seumur hidup Cheng Bi dan Pek Hang pucat mukanya Mereka terbelalak, memandang ngeri gunting di tangan pemuda itu Tapi Pek Hang yang mengeluh perlahan berbisik pada Cheng Bi, Bi Moi, kau terimalah cintanya Tak boleh kau membiarkan dia merana seumur hidup Ah, lebih tepat kau, Nci Hong Kau itu kasihnya yang letah dulu Cheng Bi yang mengelak mundur tiba-tiba menyembunyikan diri di belakang punggung temaannya itu Mendorong Pek Hang agar maju menerima pemuda itu Tapi Pek Hang yang maklum keadaan tidak bakal berubah Kalau dia tetap pada penderiannya tiba-tiba menghela nafas Melangkah ke depan dan menarik lengan Cheng Bu, disuruh berdiri mendampinginya Lalu begitu dia membusungkan dadanya keluarlah suaranya yang gemetar lirih Ya koko, aku sadia memenuhi permintaan adik Cheng Bi tapi dengan satu syarat Yakni, kami berdua harus sama-sama kau nikai Kalau ini tak dapat kau penuhi menyesal sekali kita bertiga menghancurkan hidup bersama Cheng Bi terkejut bukong terbelalak Dan Putri Ciyok Tau Tau Hiap yang tiba-tiba terisak itu menarik lengannya Nci Hang Tak baik begitu Aku tak perlu kau ikutkan dalam masalah ini Tanda seru Tapi Pek Hang kembali menyambar lengan gadis ini Tak bols kau menuyak Adik Bi Kalau kau menolak berarti aku menarik janjiku dan kita batalkan semuanya ini Cheng Bi tertegun Gadis itu tiba-tiba mengguguk Dan Pek Hang yang merangkulu ya memandang bukong bagaimana Yap koko, kau dapat menerima permintaanku Bukong masih terbelalak Dia sudah mendengar semua perdebatan dua orang gadis ini sejak awal hingga akhir Tapi pertanyaan Pek Hang yang dianggapnya luar biasa tak mampu dijawab dengan segera Dan dua orang tiba-tiba muncul Omi Tobut, kau terima saja, Yap Sicu Pincheng yang akan menjadi walimu untuk pendekar kepala batu Sian Cai, memang betul, Yap Sicu Kau terima saja permintaan ini dan Lohu yang akan menjadi walimu untuk Tabok Hwasiolo Suhu Semua orang menoleh Mereka melihat Bui Ho Siang dan Tian Kong Chin Chin muncul Itu dua orang ketua Bu Tong dan Chin Ling Dan Bu Kong yang tertegun oleh seruan ini tiba-tiba semurat mukanya dan mengangguk di depan Pek Hang Baiklah, aku terima permintaanmu, Hang Moi Tapi kalau adik Cheng Bi tentu saja setuju Pek Hang tersenyuni gembira lah berseri mukanya Sementara Cheng Bi yang tersipu jengah diseret ke depan menghadapi pemuda itu Bimoi Setuju kah kau melayani orang yang kita cinta bersama? Kau tidak menolaknya bukan? Cheng Bi melengus Ia menginjak kaki temannya dan memutar tubuh tiba-tiba ia melompat ke belakang melarikan diri Enci Hong, terserah kau Aku tak mau menjawab Semua orang tertawa Pek Hang sendiri sudah tersenyum lebar, mengerling manis pada kekasihnya Lalu berbisik mesra ia meninggalkan Bukong, mengejar Cheng Bi Koko, kau temu kami di Taman Bunga Aku menunggumu di sana Bukong megangguk Dia berkejap dan merasa bahagia sekali mendapatkan cinta dua orang gadis itu Sekaligus dalam waktu yang bersamaan Tapi, Tio, Tau Tai Hiap yang tiba-tiba muncul tertawa bergelak Haha, gampang meminta anak orang, pendekar guru neraka Tapi sanggupkah kau memenuhi mas kawinnya? Bukong terkejut Dan belum dia mengerti apa yang dimaksud pendekar tua ini Sekonyong-konyong tabok hwesto juga muncul benar Kata pendekar kepala batu ini, bocah Kau harus menunjukkan dulu mas kawinnya sebelum kau nembung Minta, anak orang Bukong buru-buru menjura Jiwi lo ciam pual Apa yang jiwi maksudkan di sini? Tio, Tau Tai Hiap melangkah maju Aku ingin kau robohkan, pendekar guru neraka Kalau tidak terpaksa lamaranmu kami tolak Bukong tersentak kaget Kenapa lo ciat pual? Bukankah? Tak ada tetapi lagi, anak muda Kalau kau benar mencinta putriku kau harus dapat robohkan aku Hayo dan Cio Kto Tai Hiap yang sudah melompat keluar tertawa bergelak diikuti tiga orang rekannya Bui Ho Siang dan Tian Kong Chin Jin Serta Tabok Hwasio Maka Bukong tak dapat mengelak lagi Dia memang tahu keandahan orang-orang dunia kanggo Apalagi jago-jago besar seperti pendekar kepala batu ini Malta begitu Cio Kto Tai Hiap meminta mas kawin berupa adu kepandaian Dan tiba-tiba dia pun berketebat keluar memohon maaf pada pek liang Nikou Subo, maafkan aku Kuk Te Yong tatia penantang di depan Nikou tua ini tentu saja tersenyum Ia mengangguk dan ikut keluar Dan Cio Kto Tai Hiap yang dilihatnya sudah berdiri di halaman kulnya memasang kuda-kuda dengan matel Tertelalak lebar Becah, gempur aku Hayo robohkan dalam seribu jurus Bukong tersenyum pahit Bagaimana kalau aku yang Roboh Solo Ciampul Kau mau memberi keringanan Kepadaku? Haha, tak perlu sungkan Pendekar Guru Neraka Kita batasi saja seratus jurus Dia yang robek bajunya berari kalah Bukong mengangguk Dia jadi terbakar oleh sikap ketua Bungsan Pai ini Gahu atau Calon Gakhu, ayah metua Dan Cio Kto Tai Hiap yang sudah memasang kuda-kuda di depan langsung disumbutnya gembira Baiklah, tapi jangan turunkan tangan besi Lo Ciampul Bagaimanapan aku mohon kemurahanmu Kutbo Tai Hiap tertawa Dia terang tak memperdulikan kerendaltan hati ini Maka, begitu lawan siap menghadapinya tiba-tiba pendekar ini membentak Yap Guanswe, hati-hati tanda seru Dan begitu seruannya lenyap mendadak pendekar ini maju melompat ke depan menampar pundak orang Bukong mengelak Dia memutar pinggangnya Dan begitu tamparan lewat di tubuhnya tiba-tiba dia balas majukan lutut Menyambar baju ketua Beng San Pai ini Bermaksud merobek untuk memperoleh kemenangan seperti yang telah diatur Tapi Cio Kto Tai Hiap tertawa mengejek Pendekar ini jelas tak mau dikalahkan dalam gebrakan pertama Maka begitu lawan menyambar bajunya mendadak Dia menangkis dengan pengerahan tenaga sinkang Menjajal sekaligus menguji sampai di mana tingkat tenaga sakti calon menantunya itu Duk Pendekar kepala batu terdorong Pemiatak ketua Beng San Pai ini tergetar setengah tindak dan kaget Serta gembira bahwa pemuda itu betul-betul lawan yang seimbang Tiba-tiba jago tua ini tertawa bergelap dan memuji bekas general muda itu Yap Go Answe, kau lihai Lalu begitu dia berseru keras Mendadak ketua Beng San Pai ini sudah berkelebat dan menampar bertubi-tubi Dia mencecar pendekar muda itu Melakukan pukulan-pukulan sinkang Mendorong dan mencengkram Dan begitu dia bertrak tiba-tiba tubuh ketua Beng San Pai lenyap menjadi gulungan putih yang naik turun bagi ombak samudera yang ganas Maka bukong terpaksa melayani Dia melihat calon mertuanya itu mencecar kian, dasyat, tampak penuh semangat dan bertubi-tubi menghujani pukulan Dan dia, yang menangkis bertompat ke sana-sini menghindari semua serangan itu tampaknya membuat ketua Beng San Pai ini penasaran Karena, kalau semula pendekar gundul itu mengarah bajunya untuk dicengkram robek adalah kini Ciyok Tau Tai Hiap mulai mencengkram tubuhnya dengan jari-jari berkerotok Dan bukong yang tentu saja terkejut oleh perubahan ini jadi terbelalak dengan muka pucat Dia khawatir, kalau Ciyok Tau Tai Hiap lupa diri keadaan tentu berbahaya bagi mereka berdua Karena kalau sudah tidak bersifat pibu lagi, pertandingan ini tentu menjadi pertandingan sungguh-sungguh Bukan main-main lagi Dan itu temiata benar Ciyok Tau Tai Hiap yang penasaran oleh tangkisan lawan mulai meradang Pendekar ini tidak main-main, karena begitu pertandingan berjalan 50 jurus dan dia belum juga dapat menyambar baju lawan mendadak Pendekar ini berteriak tinggi dan memutar kedua lengannya hingga mengeluar kauderu angin dasyat Lalu begitu dia melengking nyaring mendadak dia sudah mengetuarkan ilmu pukulannya Pek Hang Chiang Itu ilmu silat yang membuat Chiang Gan Sian Jin roboh binasa di bawah keganasan tangannya Maka bukong tentu saja terkejut bukan main Dia sudah melihat pendekar ini berkelebat di depannya dan begitu dia terbelatak Tau-tau dua lengan Ciyok Tau Tai Hiap sudah menjulur maju dengan getaran tinggi, mencengkeram dada dan leharnya Ah bukong jadi serba salah Dia dijepit oleh pilihan yang tidak menguntungkan Merima pukulan itu yang berarti menderita luka atau menangkis tapi membuat keadaan mereka semakin berbahaya Karena mengadu Sinkang hampir sama nilainya dengan mengadu jiwa Karena salah situ pihak pasti binasa, setidak-tidaknya menderita luka beret Dan bukong yang bengong serta pucat mukanya ini mendadak mengambil jalan tengah Menerima pukulan tapi sekaligus menyambar baju pendekar itu untuk dirobek menyelesaikan pertandingan Tentu saja setelah mengerahkan Sinkang melindungi dada dan leh pemia dari pukulan lawan Dan begitu dia membentak dan melaksanakan niatnya ini tiba-tiba kedua tangan mereka bertemu Plakbret Hampir bersamaan dua pukulan ini Chiyoktou Tai Biap dan bukong sama berseru kaget masing-masing terbelalak Karena persis bukong meaceng keram baju pendekar itu temiata Chiyoktou Tai Hiap juga merenggut robek kancing leher di rada pemuda ini Haha, satu same, pendekar guru neraka Bukong terkejut Dia tak mengira ketua Beng San Pai itu berhasil menyobek bajunya, membuat kedudukan mereka seri Dan sementara dia terbelalak tiba-tiba pendekar ini sudah menyerananya kembali dengan cepat Chiyoktou Tai Hiap tak mau mengalah Dan bukong yang melihat ketua Beng San Pai itu mencecarnya ganas kembali melompat ke sana-sini menghindarkan diri Tapi pemuda ini terkesiap Angin pukulan lawan mendadak berputar, bergulung dan meneru-deru bagai pusaran air laut yang menghisap dirinya Dan begitu ia berteriak kaget, tahu-tahu pusaran angin pukulan ini telah menjebak dirinya dari delapan penjuru Tak dapat keluar Ah, jangan lakukan itu, lociampuwe Tapi Chiyoktou Tai Hiap tertawa bergelak Aku ingin kau bersungguh-sungguh pendekar guru neraka Hayo kau lepaskan dirimu dan lawanlah Bukong pucat mukanya Dia benar-benar kaget melihat perbuatan ketua Beng San Pai itu menjebaknya dalam pusaran Sinkang Dan maklum dia bakal tergencet dan tenggelam dalam pukulan berpusing ini Tiba-tiba Bukong mengeluh dan melengking panjang Dia tak dapat mengelak lagi Dan begitu angin pukulan lawan menggulungnya bagai pusaran air Tiba-tiba dia membanting kaki dan meledakan pukulan petirnya Itulah Lui Kong Chiang Hoat Berdasarkan tenaga sakti Lui Kong yang Sinkeng Maka begitu dia meledakan tangannya Mendadak sinar putih menggelegar membentur pusaran Sinkang Chiyoktou Tai Hiap Dar-dar Chiyokton Witai Biap berteriak keras Dia hampir terpelanting oleh ledakan tangan petir itu Mementur dan memecah gulungan angin pukulannya Tapi ketua Beng San Pai yang terbahak gembira ini tiba-tiba maju lagi dan menyerang bertubi-tubi Kau tak dapat melepaskan diri Pendekar gurun neraka kau akan terhisdik pukulan pethang Chiang Ku Bukong terbelalak melihat ketua Beng San Pai itu sudah menambal kebocorannya tadi bersih cepat mengurung dirinya Tapi dia yang sudah meledakan pukulan petirnya lagi membentak sambil memperingatkan Lo Chiyampua, ini pibu, bukan pertandingan adu jiwa Tapi Chiyoktou Tai Hiap hanya ganda tertawa Pendekar besar ini mencecar terus melancarkan pukulan-pukulan berat Dan ketika dua pibak sudah saling menambah kekuatan Sinkangnya untuk menggencah dan menerobos tiba-tiba keduanya terlibat datang penentuan terakhir Chiyoktou ta tiap meompat ke depan, mendorongkan tangan kanan Dan begitu Bukong tak dapat menghindar selain menangkis Maka terjadi benturan Sinkang ketika Bukong menerima serangan pendekar sakti itu dengan doro agan tangan kanannya pula Belar angin meletup dasyat Dua tenaga raksasa itu bertemu dan begitu dua lengan saling dorong mendadak batu dan pasir mencelat berhamburan Empat orang penonton di pinggir berseru kaget Karena begitu benturan ini menggelegar tiba-tiba tanah yang mereka injak amblong dan pecah bagai diiris petir Ah, hati-hati, Chiyoktou Tai Hiap Tapi semuanya terlambat, dua lengan jago muda dan tua itu sudah bertemu Dan baru Bukong berteriak memperingatkan sekonyong-konyong keduanya mengeluh dan dorong-mendorong meleka tangannya bagai dipantek menjadi satu Tentu saja ketua Bukong ini dan teman-mannya terkejut Dan tabok Hwesho yang kaget pertempuran itu menjadi pertandingan adu Sinkang kontan berkelebat ke tengah Pendekar guru neraka Chiyoktou Tai Hiap, lepaskan tangan kalian dan mundurlah Tapi Hweshin Tibet ini malah menjerit Dia maunya memisah, menepuk pundak mereka, agar melepaskan diri Tapi baru, dia menyentuh pundak keduanya sekonyong-konyong kulit tangannya melepuh dan terbakar Hangus bagai dijelat api neraka Ah, tolong pilih Cheng, Tian Kong Chin Jin Bluar angin meletup dasyat Dua tenaga raksasa itu bertemu dan begitu dua lengan saling dorong mendadak batu dan pasir mencelat berhamburan Tian Kong Chin Jin dan Bui Ho Siang sudah melompat maju Mereka juga mau menolong dua orang jago yang sedang bertanding itu, bermaksud memisah seperti halnya Tabok Hwesyo Tapi baru sementer mereka melangkah tiba-tiba dinding yang tak nampak membentur mereka dinding hawa panas yang keluar dari tubuh pendekar guru neraka dan pendekar kepala batu Dan sementara mereka terkejut oleh dinding yang tak dapat ditembus ini tiba-tiba dua jago yang bertanding itu sama-sama membentak Mereka menambah tenaga, dan begitu keduanya Dorong-mendorong tiba-tiba tanah yang mereka pijak amblas ke bawah Bles-bles Dan Kong Chin Jin dan teman-temannya terbelalak Mereka melihat dua jago itu sama-sama tertanam kakinya, masing-masing sedalam 10 cm Dan wajah pendekar guru neraka maupun Ciyok Tau Tai Hiap yang sama-sama pucat mukanya tampak mengepulkan uap tebal dengan keringat menetes-netes sebesar bija jagung Ah kurangi tenaga kalian, Ciyok Tau Tai Hiap Kurangi nafsu pinasaran kalian yang tidak pada tempatnya ini Tabok Hwesyo berteriak Cik Ciyok Tau Tai Hiap dan pendekar guru neraka tak dapat menjawab Mereka terlanjur mengerahkan Sintang, sama-sama menyerang, mana mungkin memenuhi permintaan itu? Karena siapa yang berani menarik atau mengurangi tenaganya, tentu akan terlempar oleh hawa sakti yang membalik dari mereka berdua Dan Ciyok Tau Tai Hiap serta Bukong yang mengerti baik hal ini sama-sama tak dapat mundur Mereka hanya menyerang dan menferang, mendorong dan berusaha memukul roboh lawan Dan ketika pertempuran mencapai puncaknya tiba-tiba pandekar kepala batu tak dapat menahan Ketua Beng San Pai ini doyong tubuhnya, kalah kuat dan melengkung ke belakang Dan ketika punggungnya semakin doyong dan hampir menempel tanah tiba Iba Bukong yang melihat Jogo Tua itu menyeringai menahan sakit mendadak tak sampai hati Dia mengurangi tenaganya, tapi begitu Ciyok Tau Tai Hiap tahu pemuda ini mengurangi tenaganya mendadak dia tertawa dan mendorong balik Tak ayal, Bukong balik diserang dan sementara dia terbelalak memandang lawannya ini tahu-tahu tubuhnya sudah melengkung ke belakang menerima himpitan tenaga sinkang lawan Ah Bukong kaget setengah mati Dia terkejut oleh si cap ketua Beng San Pai yang aneh ini, yang dianggapnya kelewatan Dan punggungnya yang ganti hampir menempel tanah terpaksa diperjuangkan mati-matian agar tidak roboh Dan Ahimia berhasil Sedikit demi sedikit dia dapat mengangkat tubuhnya, lalu begitu tegak seperti semula tiba-tiba Ciyok Tau Tatiap sudah didorongnya ke belakang hingga ganti hampir menempel tanah Kini Ciyok Tau Tai Hiap terbelalak Dia kagum dan penasaran oleh kekuatan sinkang calon menantunya ini, yang dapat menandingi bahkan mengungguli dirinya sendiri Dan kagum serta penasaran oleh kenyataan ini tiba-tiba pendekar ini menjadi marah Dia mengempos semangat, dun begitu melotot lebar tiba-tiba dia mengerahkan segenap tenaganya menolak balik, memukul himpitan sinkang Bukong Dan sementara Bukong terkejut melihat kenekatan pendekar kepala batu ini tahu-tahu tenaga yang dasar mengangkat bangun ketua Beng San Pai itu dan menerjang dirinya Bukong kaget untuk kedua kalinya Dia benar-benar terkejut melihat perbuatan itu sikap yang tak mau kalah dari ketua Beng San Pai ini tapi maklum dia bakal celaka oleh serangan terakhir itu, tiba-tiba dia pun menjadi marah Dengan cepat dorongan Ciyok Tau Tai Hiap itu disambutnya dengan tenaga sepenuh bagian pula Dan begitu tubuhnya dapat berdiri tegak setelah melengkung sejenak, tahu-tahu Ciyok Tau Tai Hiap mengeluh dan terdorong untuk ketiga kalinya Pendekar ini menggigil, pucat mukanya Dan ketika dia mencoba untuk bertahan untuk memperjuangkan agar tidak sampai roboh, mendadak pendekar ini tak berhasil dan melontarkan darah segar Untuk pertama kalinya Ciyok Tau Tai Hiap terluka Dan begitu pendekar ini terbatuk, tiba-tiba punggungnya terjengkang dan benar-benar sudah menempel tanah Sekarang Ciyok Tau Tai Hiap harusnya menyerah kalah Dia harus mengakui kenyataan itu tapi ketua Beng San Pai yang dijuluki pendekar kepala batu itu ternyata benar-benar berkepala batu Dia tidak mau menyerah, karena meskipun punggungnya sudah rata menempel tanah, namun pendekar ini tetap mengangkat tangannya untuk menahan dorongan lawan Tak mau sudah kalau tangannya belum patah atau hancur Dan Bukong yang bingung melihat kekerasan watak pendekar ini jadi serba susah Dia tak berani lagi mengurangi tenaganya, takut pendekar itu balas menyerangnya tiba-tiba seperti tadi Tapi membiarkan pendekar ini seperti itu itu juga jelas tak baik Maka satu-satunya jalan adalah menunggu pengakuan ketua Beng San Pai itu, pengakuan kalah Tapi Ciyok Tau Tatiap yang berwatak keras dan angkul luar biasa ini mama mau mengeluarkan seruannya Dia lebih baik remuk tulangnya daripada mengaku kalah, apalagi terhadap orang yang jauh lebih muda seperti pendekar guru neraka itu Dan sementara keduanya berkutat dan Ciyok Tau Tai Hiap sendiri sudah mengeluarkan darah di hidung dan mulutnya mendadak sesosok bayang art berkelebat di dekat mereka Tian Yang Maha Agung, kenapa kau melupakan nasihatku seminggu yang lalu, So Tai Hiap? Ah, terlalu sekali Kalian benar-benar seperti anak kecil dan begitu bayangan ini mengulurkan lengannya Tau-tau terdengar suara plak ketika dua pasang lengan itu lepas ditampar ujung baju seseorang Bu Kong mencelat ke belakang, kaget dan berteriak keras ketika tamparan lembut itu mengeluarkan angin dasyat yang mendorong tubuhnya Membuat dia jungkir balik enam kali untuk mematapkan daya pukulan itu Dan begitu dia berdiri kembali mendadak seorang laki-laki telah muncul di situ dengan kepala tersembunyi di balik halimun tebal yang menyejukkan mata Bu Beng Sian Su Semua orang terpakik Mereka melihat manusia dewa itu tiba-tiba muncul, tertawa lembut dan memandang mereka semua Sementara Chiok Tau Tai Hiap yang sudah ditolong kakek luar biasa ini tertegung dengan mata Terbelalak di sebelah kakek itu, melenggong dengan muka merah Dan Bu Beng Sian Su yang tersenyum kepada semua orang tiba-tiba menoleh pada ketua Beng San Pai ini Mengerutkan alis dan bertanya lirih So Tai Hiap, apa yang kau lakukan ini? Tidakkah kau ingat janjimu seminggu yang lalu? Chiok Tau Tai Hiap menghela nafas Din tertawa serak, dan mengusap darah di hidung dan mulutnya tiba-tiba pendekar sakti itu membungkuk Sian Su maafkan aku kepandayan pendekar guru neraka benar-benar membunt aku penasaran dan lupa diri Lalu menoleh pada bekas general muda itu pendekar ini melompat maju dan menepuk-nepuk pundaknya, keras sekali Yap Go Anawe, aku benar-benar kagum sekali pada kepandayanmu Kau sungguh hebat dan melebih gurumu Aku mengaku kalah Bukong mendesis gelisah, tapi kau terluka, lociampuwe Mana mungkin aku bisa gembira mendapat kemenangan ini? Haha, itu memang wataku, pendekar guru neraka Aku tak mau sudah kalau belum terluka menghadapi lawan dan kembali menghadapi Bu Beng Sian Su Tiba-tiba ketua Beng San Pai ini menjurah hormat Sian Su, maafkan aku Aku memang hilaf dan siap menghukum diri sebulanan di ruang samadhi Bu Beng Sian Su tersenyum Aku tak mengayuruhmu begitu, Tai Hiap Tapi kalau kau menepati kata-katamu sendiri itu memang baik Bukong dan orang-orang lain menjadi haran Mereka tak tahu apa yang terjadi pada ketua Beng San Pai itu Kenapa dia menghukum diri begitu bertemu kakek dewa ini Seolah-olah seorang pesakitan menghadapi hakim Dan Tabok Hwasyo yang melompat ke depan tiba-tiba bertanya tak kuasa menahan rasa ingin tahunya Ciyok Tau Tai Hiap, apa yang kau alami seminggu yang lalu? Kenapa kini harus menghukum diri sebulan di ruang samadhi Ciyok Tau Tai Hiap tersenyum? Kau tanyalah pada Sian Su, Loheng Dia lebih tahu daripada aku Tabok Hwasyo penasaran Sian Su, apa yang kau kutakan pada sahabatku ini? Kenapa dia harus mengurung diri? Bu Beng Sian Su tersenyum lembut Kau benar-benar ingin mengetahuinya, Tabok Hwasyo? Dan kalian yang lain juga? Bu Iho Siang dan Tian Kong Chin Jin serentak mengangguk Mereka terkejut dan gembira melihat muncuinya manusia dewa ini Yang tidak pernah kosong dalam setiap pemunculannya Karena Bu Beng Sian Su dikenal sebagai orang yang selalu memberi nasihat nasihat berharga bagi siapa saja yang ditemui Maka begitu kakek itu bertanya kepada mereka serentak merekap pun mengangguk dengan gembira Dan Bu Beng Sian Su memandang Ciyok Tau Tai Hiap So Tai Hiap, boleh mereka kuajak ke tempat itu? Ciyok Tau Tai Hiap tersenyum Tentu saja, Sian Su Bukankah kau yang menjadikan tempat itu bersejarah bagiku Lalu begitu mengangguk kepada semua orang kakek ini pun tertawa lembut Bagus, kalau begitu kita ke atas, Cuy Nghiong Kita berkumpul di ruang sama di So Tai Hiap Dan begitu mengebutkan lengannya Tiba-tiba manusia dewa ini telah meluncur ke depan mengajak semua orang mengikuti jejaknya Serentak Lima orang pendekar itu mengiring di belakang kakek ini Dan ketika beberapa menit kemudian mereka tiba di markas Beng Sian Pai Langsung kakek itu mengajak mereka ke ruang semadi Sebuah tempat di samping taman bunya Dan di sini mereka tertegun Bu Beng Sian Su telah berdiri di tengah Menyambut mereka dengan muka ramah Lalu menudingkan tangannya ke atas Kakek itu menunjuk langit-langit ruangan Cuy Nghiong, kalian dapat membaca dua bait syair itu Tabok Hwasyo dan teman-temannya memandang Mereka melihat sembilan baris kalimat tersusun rapi di langit-langit ruangan itu Terukir indah di tengah-tengah lukisan sepasang naga berebut mustika Dan Tabok Hwasyo yang membaca tebi dulu segera berkomat kamit mulutnya Gesir angin bukanlah gelombang bumi matahari adalah im, yang Kalau sawah bukanlah ladang mengapa kita mencari menang Karena itu, orang bijaksana selalu terbuka melihat segala isi dunia Tidak menolak, tidak menerima tapi selalu jalan bersama Dan, begitu habis membaca dua bait syair ini Ini kontan Tabok Hwasyo berseru heran Aneh bait kedua ku rasa tak mungkin Sian Sau Di dunia ini kita hanya mempunyai dua pilihan Menolak atau menerima Mana mungkin tidak melakukan kedua-duanya Dan Bu Yihau Siang serta Tian Kong Chin Jin juga mengangguk Ya, itu tak mungkin Sian Su bait kedua ku rasa mustahil dan tak masuk akal Mana mungkin seseorang tidak menerima atau menolak akan sesuatu Itu mustahil Tak mungkin terjadi Bu Beng Sian Su tersenyum Kau dapat membuktikannya, Tian Kong Chin Jin Ketena Xia Ling ini mengangguk Tentu saja, Sian Su Pinto akan membuktikannya di sini Dan begitu mencabut pedang tiba-tiba ketua Ling itu menyodorkan pedangnya pada Bu Yihau Siang Lo Su Hu, coba kau jawab pertanyaanku Maukah kau menerima pedang ini? Bu Yihau Siang menolak Tidak, Chin Jin Pin Cheng tak berbutuh pedang Hektometer, kalau tongkat ini Tian Kong Chin Jin mengambil sebuah tongkat Menyodorkan pada Bu Yihau Siang Dan Bu Yihau Siang yang tersenyum lebar tiba-tiba mengangguk Nah, kalau ini Pin Cheng mau, Chin Jin Karena Pin Cheng memang biasa memergunakan tongkat sebagai senjata Huasyu itu tertawa Dan Tian Kong Chin Jin berseri mukanya Menghadapi manusia dewa itu bagaimana Sian Su? Bukankah dalam hidup ini kita hanya mempunyai dua kemungkinan yaitu menolak atau menerima sesuatu? Bagaimana kau katakan kita harus hidup tidak menolak atau menerima? Bu Beng Sian Su tersayum lebar Kakek ini tetap tenang, tapi menganggukkan kepala dan menjawab Itu memang betul, Chin Jin Tapi dalam arti sempit, arti yang dangkal sekali Karena hidup yang benar-benar hidup harus tidak menolak atau menerima Kita harus jalan bersama seperti kalintat terakhir itu Tian Kong Chin Jin menjadi bingung Bagaimana itu terjadi Sian Su? Dapatkah kau memberi penjelasan kepada kami? Bu Beng Sian Su tertawa Tentu, Chin Jin Tapi coba kau jawab dulu inti sari baik pertama itu Dapatkah kau menjawabnya? Ketua Chin Ling ini mengerutkan alis Dia berpikir keras, lalu merasa menemukan jawaban dia berkata Kukira itu jelas, Sian Su Bahwa sawah memang bukan ladang dan bahwa desiran angin bukan tah gelombang Bukankah ini yang kau maksud, Sian Su? Kakek itu tersenyum Kau tidak menuju inti sari-nya, Chin Jin Jawabanmu hanya kulit saja Kalau begitu bagaimana dengan Bu Ilo Suhu? Ketua Butong ini tersemum kecut Wah, Pin Cheng tak pandai berpikir, Sian Su Pin Cheng juga mengartikan baik pertama itu seperti yang dikata Tian Kong Toyu Bu Beng Sian Suh tertawa Kalau begitu bagaimana dengan kau, Tabok Howe Sio? Westo gendut ini garuk-garuk ke Pain Pin Cheng juga tolol, Sian Suh Coba kau jelaskan saja kepada kami tentang arti, dua baik syairmu itu Semua orang tertawa Mereka geli oleh ucapan Howe Sio Tibet ini Dan Bu Beng Sian Suh yang tertawa lembut tiba-tiba menuntun Cui Nghyong, coba ku beri bayangan sedikit Kalau seandainya kalimat itu ku robah dapatkah Cui mulai menangkapnya? Tian Kong Chin Jin tertarik di robah bagaimana Sian Suh? Begini, Cui Nghyong, Bu Beng Sian Suh mulai memberi Jawaban kalau dua kalimat itu ku robah menjadi Tian Kong Chin Jin bukanlah Bu Iho Siang dan So Ki Beng Mama pendekar kepala batu Bukanlah So Cheng Bi dapatkah Cui menangkap apa yang tersirat dari inti jawaban kalimat ini? Tian Kong Chin Jin dan teman-temannya mulai menangkap kami mulai mendapat bayangan Jangan, Sian Suh bukankah kau maksudkan bahwa kami masing-masing berbeda? Bagus, itu memang betul, Chin Jin Tapi kalau sudah tahu begitu lalu apa kelanjutannya? Wah ini kami tidak paham, Sian Suh Lebih baik kau jelaskan saja kepada kami apa kelanjutannya itu Tabok Howe Sio tidak sabar Bu Beng Sian Suh tersenyum Cui Nghyong kalian rupanya tidak sabar Kalau begitu bagaimana jika kita langsung menuyuk kesasaran intinya Lalu melihat semua orang mengangguk gembir Tiba-tiba kakek dewa ini menoleh pada pendekar kepala batu So Tai Hiap, boleh ku pinjam sebentar urusan pribadimu? Ciuok Tau Tai Hiap mengangguk Tentu saja, Sian Suh Aku tak keberatan urusan pribadiku diulang demi nasihat berharga bagi orang-orang lain Dan Bu Beng Sian Suh yang berseri mukanya tiba-tiba mengangkat tangannya Cui Nghyong perhatikan baik-baik Aku hendak memberi jawaban atas dua baik syair itu dengan meminjam kisah pendekar kepala batu Kalian tahu urusan pribadi Beng San Pai Cui dengan puterinya bukan lalu melihat semua orang mengangguk kakek ini pun melanjutkan Nah dua baik syair itu ada hubungannya dengan peristiwa ini Cui Nghyong Betapa jawaban dari syair penting sekali diketahui kita semua Pertama, apa yang terjadi di antara ayah dan anak ini ketika Ciuok Tau Tai Hiap memberitahukan jodoh puterinya dengan keluarga Bu Tiong Kiam? Bu Iho Siang langsung menjawab Pin Cheng dengar Nona Cheng Bi menolak Sian Suh Bagus, dan apa kelanjutannya, Tian Kong Chin Jin? Pinto dengar anak perempuan itu melarikan diri, Sian Suh Turun gunung meninggalkan Beng San Pai Dan kenapa bisa terjadi begitu semua orang terdiam? Mereka masih sungkan menjawab Maklum, pendekar kepala batu ada di situ Tapi Ciuok Tau Tai Hiap sendiri yang rupanya tidak terdeng aling-aling sudah mengajawab pertanyaan ini tanpa segan lagi Karena aku hendak memaksa putriku itu, Cui Nghyong Karena aku bersikeras menyuruh putriku berjodoh dengan pemuda pilihanku Bu Beng Sian Suh tersenyum Nah, kalian dengar, Cui Nghyong Ciuok Tau Tai Hiap sendiri mengatakan pengakuannya itu Tapi tahukah mengapa Seng Ayah ini memaka akan kehendaknya? Kenapa dia bersikeras menyuruh putrinya itu? Semua orang tak mampu menjawab Mereka memang belum mengerti penuh, baru sebagian saja setelah mendapat bayang-bayang dari gambaran ini Dan Bu Beng Sian Suh yang tertawa kini melanjutkan bicaranya Kama Ciuok Tau Tai Hiap mempunyai pendapatnya sendiri, Cui Nghyong Bahwa dia berpendapat bahwa putrinya itu akan berbabagia dan paling cocok dengan putra Bu Tiong Kiam Kun Seng Itulah Seasua orang terkejut, mereka mulai menangkap sesuatu yang mengerikan di sini Sesuatu yang mulai samar-samar nampak Tapi Do Bilio Seng yang melangkah maju bertanya Sian Suh, salahkah Klok Tau Tai Hiap dengan pendapatnya itu? Bukankah setiap orang bisa mempunyai peadapat dan masing-masing berhak membenarkan pendapatnya sendiri? Bukankah Ciuok Tau Tai Hiap juga bermaksud baik untuk kehidupan masa depan putrinya sendiri? Bu Beng Sian Suh mengangguk Memang kalau hanya sampai di situ tidak salah, Bu Iho Seng Tapi Ciuok Tau Tai Hiap telah melangkah terlalu jauh Hektometer, langkah apa yang kau maksudkan, Sian Suh? Langkah yang di luar garis Karena Ciuok Tau Tai Hiap Yang merasa lebih banyak pengalaman dan asam garam dunia itu memaksa putrinya Tapi itu dilakukan untuk kebabagiaan anak, Sian Suh Bukankah memang benar seorang tua lebih banyak pengalaman dibanding yang muda? Hektometer, itu memang benar, Bu Iho Suhu Tapi ingat, ini adalah masalah perjodohan Yang akan menjalani semuanya itu adalah Seng Anak, bukan Seng Ayah Dan kalau kau menyatakan setiap orang mempunyai pendapatnya sendiri Maka tak seharusnya Ciuok Tau Tai Hiap memaksakan putrinya itu Dia boleh berpendapat calon pilihannya Ada-ada orang yang paling tepat, paling cocok untuk putrinya itu Tapi kalau Seng Anak mempunyai pendapatnya sendiri Maka tidak bijaksanalah orang tua memaksakan kehendaknya itu Karena ini berarti melanggar hak membenarkan pendapat sendiri Bu Iho Siang bingung Kau tidak paham, Lo Suhu Bu Beng Sian Suh tersenyum Melanjutkan bicaranya Nah, kalau begitu dengar ini Seperti yang kau katakan tadi, Bu Iho Suhu Bahwa setiap orang mempunyai pendapatnya sendiri Dan berhak membenarkan pendapatnya sendiri Kalau sekarang Ciuok Tau Tai Hiap memaksakan pendapatnya sendiri Dimana gerangan hak membenarkan pendapat sendiri dari putrinya itu Bukankah ini membelenggu kebebasan berpendapat orang Lo Suhu? Dan ini jelas melanggar hukum alam Mengingkari kenyataan bahwa bagaimanapun juga setiap orang berbada Tak ada yang sama segala galanya Biarpun dia itu keturunan kita sendiri Darah daging kita sendiri Kau jelas, Bu Iho Suhu? Ketua Butong ini tertegun Ya, Pin Cheng Mu Tai jelas, Si An Suh Tapi salahkah sikap Ciuok Tau Tai Hiap yang intinya ingin membahagiakan putrinya itu? Hektometer, keinginannya tidak salah, Bu Iho Suhu Yang salah adalah sikap di luar garis yang sudah tidak pada tempatnya itu Paksanya itu Jadi kalau begitu harus bagain tanah, Si An Suh Apakah seorang tua tidak lagi memberikan pendapatnya dan membiarkan saja Seng Anak berjalan dengan pendapatnya sendiri? Hektometer, tidak begitu, Lo Suhu Seorang tua harus selalu memberikan nasihat nasibatnya pada Seng Anak Memberikan pandangan-pandangan maupun pendapatnya Karena itu adalah kewajibannya sebagai orang tua Tapi kalau Seng Anak mempunyai pendapat yang berbeda dengan kita Maka langkah yang kita ambil adalah mengarahkannya pada sesuatu yang kita anggap benar Bukan memaksanya seperti Klok Tau Tai Hiap Karena dalam masalah perjodohan ini yang akan menjalani Klok adalah Seng Anak, bukan Seng Ayah Dan kalau dalam pengarahan itu masih saja Seng Anak nekat Maka orang tua harus diam sampai di sini Tidak melangkah terlalu jauh Titian Kong Chin Jin sedikit bingung Sian Suh, apa yang kau maksud dengan diam itu? Hektometer, diam berarti tidak melanjutkan paksaannya, Chin Jin Karena seperti yang ku sebut tadi bahwa urusan jodoh adalah urusan anak, bukan urusan orang tua Orang tua hanya wajib memberikan nasihat-nasihat, wajangan-wajangan Dan kalau anak masih nekat dengan pilihannya yang berbeda dengan orang tua Maka sikap yang diambil orang tua adalah diam itu Jadi, kalau begitu, orang tua harus tunduk kepada anaknya, Sien Suh Ah, ucapan itu terlampau kasar, Chin Jin Di sini sebenarnya tidak ada yang tunduk atau tidak tunduk Yang ada di sini adalah kenyataan bahwa anak berbeda pendapat dengan ayah Dan kalau begitu, persoalannya sederhana, Chin Jin Bahwa perbesaan pendapat di antara dua orang setau dua kelompok orang adalah jamat Tinggal sekarang kita sendiri, apakah hendak melanjutkan perbedaan itu dengan menterokan fisik ataukah tidak Kalau tidak, satu langkah yang harus kita ambil yakni kita diam di tempat kita sendiri Mempertahankan pendapat kita sendiri dan tidak melanjutkannya dalam paksaan pendapat kita sendiri kepada orang lain Jadi, benar, Chin Jin Bahwa inti sari dari baik pertama itu sesungguhnya berbunyi demikian Bahwa kalau dua pihak mempunyai pendapat yang masing-masing berbeda Maka mempertahankan pendapat adalah boleh tapi memaksakan pendapat adalah jangan Nah, inilah yang kumaksud, Chin Jin Bahwa kita boleh mempertahankan pendapat tetapi jangan memaksakan pendapat Kalian jelas, bukan? Semua orang tiba-tiba tertegun Mereka terhenyak oleh kebenaran kata-kata manusia dewa itu Dan Tian Kong Chin Jin serta teman-temannya yang melengong oleh jawaban baik pertama ini bengong dengan metu Tak berkedip Tapi Bu Beng Sian Su tiba-tiba tertawa Cui Ing Hiong, kalian dapat mengerti apa yang ku katakan, bukan? Lima orang pendekar ini mengangguk Mereka mengerti sekarang dan Tian Kong Chin Jin yang masih terkesima oleh Jawaban itu tiba-tiba bertanya Ya, kami mengerti, Sian Su Tapi bagaimana dengan baik kedua itu mungkinkan seseorang dapat hidup tanpa menolak atau menerima sesuatu? Hektometer, tentu saja, Chin Jin Tapi untuk memberikan jawaban ini, kita harus keluar Mari dan Bu Beng Sian Su yang tiba-tiba berkelebat ke depan mengajak mereka ke taman bunga Orang tidak mengerti apa yang dilakukan kakek itu Tapi ketika mereka tiba di luar, mendadak kakek ini menunjuk Cui Ing Hiong, apa yang kalian lihat di sini? Tabok Hwesio menjawab Air, Sian Su Dan Bu Beng Sian Su tersenyum lebar menambahkan Ya, air, Cui Ing Hiong Atau tepatnya air yang mengalir di sungai kecil ini Sekarang, apa yang kubawa ini? Kakek itu tiba-tiba memunggut sehelai daun Daun kering yang sudah menguning di atas tanah Dan Bu I Ho Sian yang terheran oleh pertanyaan itu menjawab Sian Su, dan Bu Beng Sian Su, menganggak Ya, benar, Bu Lo Su Hu Yang kita lihat sekarang ini adalah sehelai daun dan sebuah sungai Tapi bagaimana pikiran kalian dengan dua benda ini, Cui Ing Hiong? Kalian dapat merabah apa yang akan kulakukan? Semua orang tentu saja menggeleng Dan Bu Beng Sian Su meneruskan Nah, lihat baik-baik, Cui Ing Hiong Aku akan melempar daun ini ke sungai itu dan begitu tangannya bergerak Tiba-tiba manusia dewa ini telah melempar daun kering itu di atas sungai kecil ini Dan begitu-gitu daun menyentuh air Tiba-tiba kakek ini berseru, awas, lihat baik-baik, Cui Ing Hiong Apa yang terjadi di situ? Semua orang masih tak mengerti Mereka melihat daun itu hanyut terbawa air yang mengalir lemah Dan Bu I Ho Siang Yang tak mengerti kemana sebenarnya tujuan kakek dewa itu mengajak mereka Langsung berseru, daun itu hanyut, Sian Esen Terbawa arus air Bu Beng Sian Su terawa gembira ya Hanyut, Bu I La Suhu terbawa arus air Atau tepatnya mengikuti aliran sungai itu Nah, siapa di antara Cui yang sekarang dapat menangkaat kejadian ini? Namun semua orang masih tak mengerti Mereka belum menangkap apa yang sebetulnya dimaksudkan kakek itu Dan Bu Beng Sian Su yang tersenyum lebar tiba-tiba maat hadap semua orang Cui Ing Hiong, sebenarnya apa yang kalian lihat sudah merupakan jawaban dari bait kedua Apakah Cui benar-benar belum mengerti? Tian Kong Chin Jin ragu-ragu menjawab Sian Su, apakah kau maksudkan di sini bahwa kita harus seperti daun kering itu? Kita hanyut dan ketua Chin Lin ini berhenti, ragu-ragu meneruskan Dan Bu Beng Sian Su yang bertepuk tangga mendotong gembira Ya ya, teruskan, Chin Jin Aku akan membantu kalian Maka Tian Kong Chin Jin yang bersinar mukanya tiba-tiba melanjutkan Kau waksudkan bahwa kita harus hanyut dan mengikuti aliran sungai itu, Sian Su Bahwa kita harus menurut saja ke mana aliran sungai itu membawa kita Bu Beng Sian Su tertawa lepas Chin Jin, jawabanmu hampir sempumah Tapi kurang sesusi dan manusia dewa yang sudah berseri mukanya ini tiba-tiba menunjuk Bu Iho Siang Bu Ilo Suhu, kau dapat menyempunakan katimat itu Bu Iho Siang menggeleng gugup Tidak, tidak, Sian Su Pin Cheng belum tahu bagaimana menyempumakan kailmat itu Dan kau, tabok Hwa Siho? Wah, Pin Cheng sama totolnya dengan Mirka, Sian Su Tolong saja yang memberikan jawaban konkret untuk TKTK ini Maka semua orang yang nyengir oleh kata-kata Hwa Siho Tibet ini serentak tertawa geli oleh ucapan itu Namun Bu Berg Sian Su kali ini tidak tertawa Kakek Dewanmu menarik napas Lalu memandang semua orang dia pihin bicara sungguh-sungguh Serius mukanya, Cui Ing Hyong Sebetulnya daun kering itu adalah kuibaratkan kalian Setiap orang dari kalian Sedang sungai yang kalian lihat ini adalah sungai kehidupan kalian sendiri Masing-masing dari kita memiliki jalan sungai sendiri-sendiri Jalur sungai kehidupan Yang tentu saja tidak sama satu dengan yang lainnya Dan kalau daun itu telah kulempar ke sungai ini Maka sesungguhnya keadaan itu sama dengan kalian yang juga telah ditempar oleh yang maha kuasa ke dalam sungai kehidupan kalian Kalian mengerti sampai di sini? Semua orang tertegun Ya, kami mengerti, Sian Su Baik, bagus kalau begitu Dan sekarang, bila kalian telah mengerti bahwa masing-masing orang memiliki jalur sungainya sendiri-sendiri Lalu apa yang mesti dilakukan? Tian Kong Chin Jin menjawab Hanyut, mengikuti aliran sungai itu, Sian Su Ya, tapi kita bukan daun kering itu, Chin Jin Kita adalah manusia Makhluk hidup Yang dapat berpikir dan berakal sebagaimana halnya keadaan kita Kalau begitu bagaimana jawaban yang tepat untuk semuanya ini? Semua orang menjadi bingung Apakah salah bila ku katakan Hanyut, Sian Su? Bukankah kenyataannya kau ibaratkan kami sebagai daun kering itu? Tian Kong Chin Jin lagi-lagi menjawab Mewakili teman-temannya Dan bu Beng Sian Su yang tersenyum lebar menganggukan kepalanya Ya, tapi kita tidak sama dengan daun kering itu, Chin Jin Kita adalah makhluk hidup, bukan benda mati Kalau begitu bagaimana jawabannya, Sian Su? Hektometer, sudahkah sebutkan tadi, Chin Jin Tapi kau membawa pengertian yang salah Kita bukan hanfut dalam arus kehidupan kita Melainkan mengikuti Ya, inilah, Chin Jin Bahwa kita harus mengikuti arus sungai kehidupan kita Tetapi bukan hanfut seperti yang kau katakan tadi Kalian dapat mengerti Cui Yung Hiong? Bu Yihoshin terbelalak Tapi ku kira itu sama saja, Sian Su Karena kenyataannya kita hanyut juga Ah, tidak sama, lo Su Hu Hanyut dan mengikuti memiliki perbedaan besar Hanyut berarti kita tak sadar, tak berdaya Sedang mengikuti berarti kita tetap memasang telinga dan matu untuk melihat apa yang terjadi Apa yang kita alami Dus itu berarti kita tetap memasang kewaspadaan Kau dapat membedakan dua pengertian yang berdiri sendiri-sendiri ini Bu Yihoshin tercengang Dan itu memang harus kita ikuti Lo Su Hu Bu Beng Sian Su melanjutkan Bahwa kita tak boleh hanyut dalam arus sungai kehidupan kita Melainkan mengikuti Seperti apa yang kuterangkan tadi Karena siapa yang hanyut dalam arus sungai kehidupannya Berarti dia tak sadar dan temina bobok oleh keadaannya Bagai benda mati, seperti daun kering itu Ah semua orang terkejut Mereka terbelalak, mengerti sekarang Tapi Tian Kong Chin Jin yang kurang puas tiba-tiba bertanya Tapi mengikuti sama dengan menerima Sian Su Dan Ini jelas bertolak belakang dengan kata-katamu tadi Bahwa kita tidak menolak juga tidak menerima Bu Beng Sian Su tersenyum Chin Jin, sesungguhnya ada perbedaan besar di sini Mengikuti bukan berarti menerima Mengikuti sebenarnya hampir identik Sama dengan pengamatan pengawasan Karena mengikuti tak pernah ada akhirnya Hektometer, mana bisa begitu? Sian Su Kakek itu tertawa Mari kita buktikan katanya Coba ulangi lagi pemberian tongkat kepada Bu Ila Su Hu itu Apa yang terjadi di sini, Chin Jin? Apa yang kalian lihat? Kami tidak melat apa-apa, Sian Su Tian Kong Chin Jin menjawab Nah, itulah Kalian tidak melihat apa-apa Karena peristiwa itu habis sampai di situ saja, Chin Jin Bahwa menolak maupun Menerima sudah berakhir pada saat itu juga Seperti halnya yang terjadi sekarang ini Kalian tidak punya cerita Lebih lanjut Kalian berhenti pada saat itu juga Karena semuanya sada berakhir Lain halnya dengan mengikuti Arus sungai kehidupan kita masih terus mengalir Chin Jin Terus mengalir dan tidak pernah berakhir sampai berhentinya zaman Kalian mengerti perbedaan ini sentua orang tiba-tiba melenggong Mereka benar-benar terkejut bahwa Bu Beng Sian Su dapat menangkis serangan Tian Kong Chin Jin Membeber perbedaan besar antara menerima dan mengikuti antara hanyut dan sadar Dan kagum serta takjub oleh manusia dewa ini Tiba-tiba, tiba-tiba semua orang membungkukan tubuh dalam-dalam Sian Su, terima kasih Kami mengerti sekarang apa yang kau maksud dengan dua baik saya Bu Beng Sian Su tersenyum Dan kalian dapat meresapkan apa arti dari semua kata-kataku tadi Cui Ing Hyong? Atau ada di antara Cui yang ingin bertanya lagi? Semua orang menggeleng Mereka merasa sudah cukup jelas Tapi Tabok Hwasio yang menyeringai kecut mendatak bertanya Sian Su, kalau begitu boleh kau ulangi lagi dua inti jawaban syairmu Hektometer, tentu saja, Tabok Hwasio Tapi sebenarnya singkat juga cukup sederhana Pertama, kita ingat bahwa kita tidak boleh memaksakan pendapat kepada orang lain Sedang yang kedua, kita msing-masing mengikuti arus sungai kehidupan kita Tak ada yang luar biasa Karena seperti yang ku katakan tadi Desi Rangin bukanlah gelombang dan Tian Kong Chin Jin bukanlah Bui Ho Siang Kalian jelas bukan? Yang pertama berkaitan dengan orang luar, orang lain Sedang yang kedua lebih banyak tertuul pada diri sendiri, ke dalam Kalian mengerti bukan? Semua orang mengangguk Mereka puas kararang, tupi ketika bubong Sian Suo hendak berpamitan kepada mereka Sekonyau-konyau pendekar gurun neraka melompat maju Sian Su, bolahkan ku tanya sebuah hal? Kakek itu tersenyum Kau hendak bertanya apa, pendekar gurun neraka? Bekas jeneral muda ini tersipu merah Hendak bertanya satu hal, yakni, untuk apa kita hidup? Semua orang tertegun Mereka terkejut oleh pertanyaan yang taut paknya sederhana ini Te yang sungguhnya mengandung mitri besar Dan bubong Sian Suo yang tersenyum memandang pendekar muda itu tiba-tiba menoleh pada yang lain Cui Ing-hiong, adakah di antara kalian yang dapat menjawab pertanyaan ini? Semua orang tentu saja saling pandang Mereka tak berani menjawab, karena jawaban mungkin bermacam-macam dan lagi belum tentu tepat Seperti kalau bubong Sian Suo sendiri yang menjawabnya Maka semua orang yang tiba-tiba saling mengharap yang lain untuk menjawab pertanyaan itu Tiba-tiba disambut tertawa halus oleh manusia dewa ini Kalian tak ada yang menjawab, Cui Ing-hiong? Kami khawatir salah, Sian Suo Kami takut kalau jawabannya tak menuju sasarannya secara tepat Tian Kong Chin Jin menyahut, mewakili teman-temannya Dan bubong Sian Suo yang tersenyum lebar tiba-tiba menghampiri dinding bangunan Mempersiapkan jari-jari untuk menggurat Baiklah, kalau begitu perhatikan ke sini Cui Ing-hiong Aku akan menjawab pertanyaan Pandekar Gurun Neraka dengan kata saja Satu kata yang terdiri dari tujuh huruf dari pertanyaan Untuk apa kita hidup lalu mengguratkan jarinya dengan tenang Tau-tau kakek itu sudah menggores dinding bangunan dengan tenaga saktinya yang luar biasa Orang tidak tahu apa yang ditulis Tapi begitu selesai dan memutar tubuh tampaklah tujuh huruf yang diukir indah di dinding bangunan itu Tujuh huruf yang merupakan satu kata saja, sebuah kalimat pendek Dan begitu orang melihat jawaban ini tiba-tiba mereka bengong takjub luar biasa Ah, benar, Sian Suo semua orang terpekik hampir berbareng menyatakan rasa takjubnya Tapi bubong Sian Suo yang tertawa lirih mendadak sudah berkelebat lenyap Cui Ing-hiong, jawaban bukan untuk dibaca, tapi dihayati Kalian camkan itu dan kakek dewa yang sudah tidak nampak bayangannya ini Tau-tau sudah merupakan titik kecil di bawah gunung Semua orang terkesima takjub Mereka masih terbelalak memandang tujuh huruf di tembok itu tak beranjak bagai orang terpaku Dan Tian Kong Chin Jin yang sadar lebih dulu tiba-tiba mengebutkan lengan bajunya San Chai, bubong Sian Suo benar-benar kakek dewa Cui Ing-hiong Kakek itu rasanya benar-benar dewa sendiri yang turun ke muka BMI Empat orang pendekar mengangguk setuju Mereka memang kejub dan terheran-heran oleh jawaban bubong Sian Suo yang demikian tepat Jitu dan tak dapat dibantah sedikit pun juga itu Dan Ciyok Tau Tai Hiap yang menarik nafas tiba-tiba menyambung Ya, dan aku benar-benar pecundang di bawah nasihat kakek itu Chin Jin Aku harus mengurung diri sebulan di ruang semadi Lalu memohon maaf pada yang lain mendadak ketua Beng San Pai ini berkelebat masuk ke ruang hukuman Demikianlah, mereka lalu bubaran dan Tian Kong Chin Jin Serta teman-temannya yang sudah menghela nafas sama termangu dengan matlah Tak berkedip memandang tujuh huruf yang terukir di atas tembok itu Sementara bubong Sian Suo sendiri yang menjadi awal dari semua ketakjuban ini Sudah lama menghilang dari Beng San tak diketahui kemana perginya Dan bukong yang tertegun melihat jawaban bubong Sian Suo itu juga menarik nafas panjang Dan beringsut pergi mencari dua orang calon istrinya dengan muka penuh kebahagiaan Sebenarnya, apa yang ditulis kakek dewa itu hingga lima orang pendekar terbengong dan takjub dibuatnya? Satu kalimat pendek saja, para pembaca Satu kata yang terdiri dari tujuh huruf saja memang tampaknya luar biasa Tapi kalau kita sudah tahu maka kita akan menganggapnya sederhana Yang penting jawaban itu bukan hanya untuk dibaca Tapi lebih dari itu yakni Dihayati seperti yang telah dikatakan kakek itu sendiri Dan kalau Anda ingin mengetahui jawaban bubong Sian Suo ini maka Saya persilahkan Anda mengikuti lanjutan kisah ini yang berjudul Pedang Medali Naga disitulah Anda boleh menguji dan mengkaji jawaban bubong Sian Suo ini Jawaban dari pertanyaan Untuk apa kita hidup? Adakah di antara Anda yang sudah mengetahui jawabannya, para pembaca? Mungkin belum dan kalau benar begitu marilah kita bersabar menunggu lanjutan kisah ini Mencari jawaban dari pertanyaan yang menggelitik itu Dan bagaimana dengan akhir cerita ini mudah diduga para pembaca yang budiman Karena seperti yang telah diceritakan di atas akhirnya bubong atau pendekar gurun neraka itu akhirnya telah berhasil mendapatkan cintanya Bekas jenderal muda yang gagah perkasa ini menikah tiga bulan kemudian bersama Cheng Bi dan Pek Hang Dua gadis cantik yang sama-sama menyayang dan mencinta itu Dan pendekar gurun neraka yang tentu saja amat berbabagia dengan dua orang istrinya itu akhirnya menetap di pegunungan Tapaisan Menempati bekas meempati bekas mendiang dewa monyet yang menjadi pembantu mereka sebelum ajal kakek itu tiba di tangan Chang Gan Sian Jin Kakek Iblis yang juga tewas beberapa waktu yang lalu Dan bersama dengan menikahnya mereka ini dirayakanlah pula perkawinan antara Cheng Hon dan Cui Ang, putri si belut emas Cui Lok itu Mungkin ada sedikit pertanyaan, bagaimana Cheng Bi yang dulu dibunuh ayahnya itu hidup kembali? Sebenar ayah ini jawaban yang mudah Karena seperti kita ketahui bersama bahwa Cheng Bi waktu itu mengenakan baju anti senjata Semacam benda pusaka peninggalan nenek Mo Itai Hou yang dimiliki Siuli Tapi karena gadis ini meninggal dunia maka baju yang disebut Tian Bian Ih, baju sutra langit Itu ahim ya jatuh di tangan Kui Lun di mana pemuda ini lalu memberikannya kepada Cheng Bi Dan, karena waktu itu padang yang diluncurkan Chiok Toh Tatyap mengenai dada puterinya maka Cheng Bi langsung roboh Di samping tak kuat menahan timpukan ayahnya itu juga gadis ini terpukul hebat oleh kenyataan bahwa ayahnya benar-benar siap membunahnya Demi menjunjung harga diri dan nama baik Itulah Tapi Tuhan rupanya masih melindungi nyawa gadis ini Karena baik Chiok Toh Tatyap maupun Cheng Bi sendiri tidak mengetahui bahwa Tian Bian Ih telah membuat pedang mengenai bawah ketiak Cheng Bi yang tidak terlindungi Hingga gadis itu tampaknya tewas, roboh dengan dada tertikam pedang dan mengeluarkan darah Dan karena Pek Hang waktu itu muncul dan memaki-maki Chiok Toh Tai Hiap dan membawa lari jenazah gadis ini Maka tidak ada yang tahu bahwa Cheng Bi sebetulnya selamat Nyaris binasa Dan bagaimana dengan pangeras Kao Chien dan Fan Li? Seperti telah diceritakan di muka pangeran ini tertangkap musuh Dia tak mau keluar ketika pendekar Gurun Neraka menolong Kui Lun yang mendendam pendekar Gurun Neraka atas kematian suhunya lalu mengusulkan pada pangeran Fu Chai Untuk memberi hinaan berat pada pangeran Kao Chien, pangeran yang dan bantu pendekar Gurun Neraka itu Dan sebagai tercatat dalam sejarah maka pangeran ini akhirnya dijadikan mandor istal kuda Mengurus kuda istana atas hukuman dari dosa-dosanya Memang menyedihkan Tapi pembaca yang budiman, sebelum menyelesaikan kisah ini penulis hendak mengulang kembali dua nasihat Bu Beng Siansu dalam cerita ini Bahwa pertama kita tak layak memaksakan pendapat kepada orang lain Dan yang kedua adalah belajar mengikuti alur sungai kehidupan kita Masing-masing memperbaiki diri sendiri karena dengan itikat baik dan hati yang Tulus tentu kita dapat menuju kepada kehidupan yang lebih baik Mengikuti tidak sama dengan menerima Seperti apa yang telah diwajangkan Bu Beng Siansu tadi Dan mengikuti berarti jalan bersama seperti apa yang telah dikupas kakek dewa itu Agaknya tidak terlalu sukar untuk kita cerna Menerima ataupun menolak seperti apa yang telah dikatakan Bu Beng Siansu tadi adalah langkah yang singkat Karena baik menerima maupun menolak kedua-duanya segera berhenti pada saat itu juga Tak ada cerita lebih lanjut Habis, mandek, berhenti, pada titik itu juga Tapi mengikuti berarti tak pernah ada akhir Karena mengikuti itu sendiri adalah gerakan yang yang hidup Bagi ombak di samudera Karena, pernah kan Anda melihat laut yang tidak berombak walaupun hanya terkeriput kecil? Tentu tak pernah bukan Kecuali laut es tentunya Nah, sama halnya dengan gerakan ombak samudera ini Para pembaca Kita perlu mengikuti arus sungai kehidupan kita Baik lemah maupun deras Dan mungkin ada pertanyaan di sini Apa dan kapan kita perlu mengikuti itu? Dan apa yang diikuti? Ini bisa dijawab begini Bahwa kita mengikuti apa dan apa yang terjadi pada diri kita Waktunya tidak terbatas Sembarang waktu Tidak soal Dan kalau ditanya apa yang diikut maka yang diikuti itu adalah kejadian-kejadian yang menimpa kita Baik menyenangkan atau tidak Baik menguntungkan atau tidak Anda masih kurang jelas? Baik Sekarang ada sebuah contoh sederhana Dimisalkan suatu hari Anda kelaparan Seseorang tiba-tiba datang Memberi Anda makanan Dan Anda yang sedang kelaparan makan dengan lahap hingga satu meja disapu bersih Nah apa yang terjadi? Coba Anda ikuti Para pembaca Mungkin mula-mula adalah rasa kenyang yang telewat siangat Lalu Anda menyeringai Karena perut mulai sakit Lalu Anda mengeluh Lambung terasa sesak Dan ketika Anda mulai gelisah tiba-tiba Dua jam kemudian Anda kejang-kejang Karena otot perut Anda tidak dapat menerima semua makanan yang Anda telan karena overdosis Jangan Anda tertawa geli Ini yang dimaksud mengikui Para pembaca Sebuah gambaran sederhana agar Anda lebih jelas lagi dengan apa yang dimaksud kata-kata itu Karena, kalau kita dapat mengikuti arus sungai kehidupan kita Kemungkinan besir kita dapat bekerja sama dengan alam Dengan apa yang sesungguhnya diinginkan seng pencipta dari kita Itu saja Karena, kalau kita dapat berjalan bersama dengan apa yang kita ikuti Kita dapat menerima hidup ini sebagai apa adanya Tidak terlalu banyak konflik Karena, biasanya kalau kita menginginkan yang begini lalu yang muncul adalah yang Begitu Tentu saja bentrok dan kalau sudah begini tentu saja hasilnya runyam Anda cukup jelas, para pembaca Jadi singkat kata, yang diikuti itu adalah kejadian-kejadian yang Anda alami Setiap waktu Setiap menit Bahkan setiap detik Boleh jadi Karena dengan mengikuti itu berarti kita mulai memasang meta Memasang telinga dan tentu saja ini berarti kewaspadaan kita untuk menghadapi hidup dan kehidupan alias sadar dan tidak termina bobok oleh kejadian yang mungkin menghanyutkan kita Kalau begitu, bagaimana dengan menerima atau menolak tidakkah ini kita lakukan sehari barinya? Tentu saja Itu tak mungkin kita hindari, para pembaca Tapi untuk menuju ke kehidupan yang lebih kita tak boleh berhenti di situ saja Menolak atau menerima tak punya kelanjutan Tapi ekor dari menolak atau menerintah itu akan berlanjut Nah, inilah Ini yang harus kita perhatikan, para pembaca Ini yang harus kita ikuti Ada paham, bukan? Dan itulah yang dimaksud Bu Beng Siansu Pembaca yang budiman Saya sangka cukup jelas Surayan tentang mengikuti ini memang sedikit berat Tapi setidak-tidaknya Anda dapat menyentuhnya, bukan? Karena mengikuti berarti mengadakan pengamatan, pengawasan, observasi Dan siapa yang selalu mengikuti arus sungai kehidupannya tentu tidak akan memperoleh kemajuan lahir dan batin Dan mengakhiri cerita ini pula, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya pada para pembaca yang telah mengalami kejengkelan dari jarak terbit yang tidak teratur Betapa kontinuitas terbit terganggu, tak bisa ajak dan terus terang saja kesalahan bukan terletak pada penerbit, gema, tapi pada diri penulis sendiri akibat adanya gangguan teknis Maaf, sekali lagi maaf dan mudah-mudahan pada kisah berikutnya yang berjudul Pedang Medali Naga kita dapat bertemu dalam suasana yang lebih baik dan menyenangkan Manggalam Tamat